Heavenly Jewel Cheng Season 11, Kebanggaan Zhou Weiking secara alami tidak tahu bahwa ayahnya tertawa terbahak-bahak. Dia sangat puas bahwa dia tidak dipukuli kali ini. Ia langsung kembali ke tendanya. Dia tidak punya banyak barang untuk dibawa, jadi dia naik ke tempat tidur dan bersiap untuk tidurnya. Pada saat ini, suara samar tiba-tiba terdengar dari luar tenda. Zhou Xiaopang, kamu kembali. Zhou Weiking terkejut dan buru-buru melompat dari tempat tidur. Siapa ini? Ini tengah malam, jangan membuatku takut. Tirai tenda diangkat, dan sangguan Bing Er, mengenakan pakaian katun, masuk dari luar. Ekspresinya sangat tenang, tanpa ekspresi beku yang biasa di wajahnya. Tapi untuk beberapa alasan, sangguan Bing Er ini membuat Zhou Weiking merasa lebih tidak nyaman. Bing Er, apa yang kamu lakukan? Zhou Weiking menatapnya dengan sedikit ketakutan. Sangguan Bing Er berhenti 2 meter jauhnya dan berkata dengan ringan, kamu bukan Zhou Xiaopang, kamu seharusnya Zhou Weiking, kan? Anda satu-satunya putra Grand Marsal Zhou. Saat ini, Zhou Weiking tidak punya pilihan selain mengakuinya. Dia berkata dengan canggung, ya, tapi nama panggilan saya adalah Zhou Xiaopang. Sangguan Bing Er menganggup dengan lembut. Bagus, sangat bagus, aku seharusnya memikirkannya. Tidak heran kamu begitu dekat dengan Xiaose. Aku sangat bodoh. Zhou Xiaopang, Zhou Weiking. Ibuku berkata bahwa pria yang paling dibenci di dunia adalah pria yang berbohong. Kamu baik, kamu sangat baik. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Zhou Weiking baru saja akan mengejarnya ketika Sangguan Bing Er tiba-tiba sadar kembali. Dengan siulan, dia menghunus pedangnya dan berkata dengan tegas, kamu tidak diizinkan mengikutiku, kalau tidak aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi sekali lagi. Dan kali ini, dia dipenuhi dengan tekat. Melihat ke arah tirai, Zhou Weiking hanya merasa ingin menangis tetapi tidak menangis. Bisakah Anda menyalahkan saya untuk ini? Jika saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa saya adalah putra satu-satunya Marsikal Agung Zhou, apakah Anda akan membiarkan saya tetap di militer? Saat ini, Gordon terbuka lagi. Tepat ketika Zhou Weiking sangat terkejut bahwa Sangguan Bing Er telah berubah pikiran, dia menemukan bahwa ayahnya yang datang. Brat, ada sesuatu yang aku lupa tanyakan padamu. Sekarang kamu dan Bing Er seperti ini, bagaimana dengan putri? Zhou Weiking bertanya dengan ragu, yang mulia. Bukankah aku memintamu untuk memutuskan pertunangan? Grand Marsal Zhou mendengus, memutuskan pertunangan. Jangan beritahu saya, pergi beritahu ayah baptismu. Jika Anda memiliki kemampuan untuk meyakinkan dia, saya tidak peduli. Setelah mengatakan itu, Grand Marsal Zhou berbalik dan pergi. Ketika dia mengangkat tirai, dia berhenti dan berkata kepada Zhou Weiking dengan punggung menghadapnya, tujuan seorang pria adalah menjaga dua dan satu. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Keluarga kami kecil jumlahnya. Tidak peduli berapa banyak istri yang Anda bawa kembali, keluarga kami mampu menghidupi mereka. Sialan, kamu bocah, kamu belum genap empat belas tahun dan kamu sudah melakukannya. Ketika saya berumur empat belas tahun, saya masih keluar dari sini besok. Ini adalah untuk Anda. Ini hadiah ulang tahunmu. Sebuah benda hitam terbang di depan Zhou Weiking. Ketika dia menangkapnya, Grand Marsal Zhou sudah pergi. Benda hitam itu sangat ringan dan lembut saat disentuh. Zhou Weiking melihatnya dengan bantuan cahaya dan menemukan bahwa itu adalah singlet hitam ketat. Itu selembut sutra, tetapi permukaan hitamnya memiliki kilau perak yang samar. Dia masih ingat hari ulang tahunku. Zhou Weiking tiba-tiba merasakan matanya basah. Dia ingin mengejarnya, tetapi dia tidak bergerak. Ayah, terima kasih. Di masa depan, saya pasti akan membuat Anda bangga. Saya akan membuat orang memanggil Anda ayah Zhou Weiking dan bukan putra Grand Marsal Zhou. Ya, aku harus mengucapkan selamat tinggal pada Suster Rusya. Dini hari. Sangguan Bing Er membawa tasnya sendiri dan berjalan keluar dari kam tentara dengan ekspresi dingin di wajahnya. Begitu dia melangkah keluar, dia melihat Zhou Weiking, yang juga membawa tas dan tersenyum meminta maaf. Apa yang kamu lakukan di sini? Sangguan Bing Er berhenti di jalurnya, sepertinya dia ingin menjaga jarak dengannya. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, tentu saja untuk mengikutimu ke Batalion Busur Langit. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Sangguan Bing Er mendengus dingin dan berkata, ini tentara. Kamu berani pergi tanpa izin, apakah kamu tidak takut dihukum? Zhou Weiking berkata, ayah yang memintaku untuk mengikutimu ke Batalion Busur Langit. Sangguan Bing Er mulai sejenak, dan senyum mencela diri sendiri muncul di wajahnya. Ya, Anda adalah putra Grand Marsal Zhou. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, melepaskan permata surgawinya saat dia melesat ke kejauhan seperti sambaran petir. Zhou Weiking tidak berani menunda, dan roda atributnya berputar ke atribut angin. Pada saat yang sama, kaki kanannya ditendang keluar, dan dia mengikuti dari belakang. Begitu saja, mereka berdua meninggalkan kam satu demi satu. Saat sosok mereka berangsur-angsur menghilang ke kejauhan, sosok Xiao Russe perlahan muncul di pintu masuk kam. Wajahnya dipenuhi dengan rasa kehilangan, dan senyum tipis saat dia berkata, Xiao Wei, semoga yang terbaik untukmu. Kakak akan menunggumu di kam. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, hanya menyisakan suaranya yang merdu di udara. Saat aku lahir, kamu belum lahir, dan saat kamu lahir, aku sudah tua. Aku benci kamu lahir terlambat, dan kamu benci kalau aku lahir lebih awal. Saat energi langitnya meningkat, kecepatan Zhou Weiking juga meningkat. Namun, yang lebih penting, dia masih mengandalkan kaki kanan iblis untuk mendorong dirinya maju. Hanya dengan begitu dia hampir tidak bisa mengimbangi Bing Er, Master Bet Surgawi. Selanjutnya, dia sekarang memiliki bagian pertama dari teknik Dewa Abadi, dengan kelima titik akupuntur kematian beredar dan memulihkan energi langitnya, dia akan dapat terus berlari untuk jangkau waktu yang lebih lama. Namun, kali ini, sangguan Bing Er jelas sangat marah. Melihat Zhou Weiking masih mengejarnya, dia mendengus marah, dan permata elemental kaisar turmalinnya ditancapkan ke dalam sepatu bot pegang angin miliknya. Kecepatannya meningkat secara tiba-tiba, seperti bintang jatuh yang mengejar bulan. Melihat jarak di antara mereka akan melebar, pada saat kritis ini, Zhou Weiking tidak peduli dengan hal lain. Tangan kirinya terangkat ke arah sangguan Bing Er, dan seketika, belenggu angin menimpanya. Sangguan Bing Er tidak menyangka bahwa Zhou Weiking benar-benar akan bergerak padanya, dan tubuhnya langsung terpaku di tempatnya. Di bawah momentum-momentum ke depan, dia dikirim jatuh ke tanah. Pada saat ini, Zhou Weiking menunjukkan hasil pelatihan skill Linking baru-baru ini. Begitu lampu hijau menyala, lampu hitam muncul, dan sentuhan kegelapan melilit tubuh sangguan Bing Er, menariknya ke belakang dan memperlambatnya. Namun, kecepatan Windwilding Boots-nya terlalu cepat, dan meskipun Touch of Darkness telah sangat mengurangi kecepatannya, kecepatannya masih bisa dipatahkan oleh kekuatan jatuhnya. Namun, dengan buffer pendek ini, Zhou Weiking mampu menyusulnya. Ketika jarak mereka hanya beberapa meter, dia segera menggunakan Blink, muncul di bawah sangguan Bing Er. Saat dia jatuh dari udara, tubuh Zhou Weiking mendarat tepat di atasnya. Asteris Bang Asteris Sangguan Bing Er jatuh ke tubuh Zhou Weiking, dan dia menangkapnya dalam pelukannya. Meskipun dia tidak berat, tetapi kejatuhan seperti itu masih menyebabkan wajah Zhou Weiking menjadi pucat. Namun, lengannya memeluknya erat-erat, menolak untuk melepaskannya. Pada titik ini, keuntungan dari permata fisik kekuatan ikut berperan. Meskipun sangguan Bing Er memiliki dua permata, dan tingkat kultifasinya berada di tingkat ke-10 energi Jing Surgawi, tetapi dalam hal kekuatan, dia masih bukan tandingan peningkatan kekuatan murni Zhou Weiking. Lepaskan saya, Sangguan Bing Er berteriak dengan marah. Tidak, aku tidak akan melepaskannya. Jika aku melepaskanmu, aku tidak akan punya istri lagi. Zhou Weiking berkata dengan keras kepala. Kamu, wajah Sangguan Bing Er dingin. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan mati tepat di depanmu. Zhou Weiking mulai sedikit, dan setelah berdiri dengan dia di pelukannya, dia melepaskan pelukannya. Segera setelah dia melonggarkan cengkeramannya, Sangguan Bing Er dengan cepat melepas busur fajar ungu dari punggungnya, menarik anak panah dan mengarahkan busur ke arahnya dalam bentuk bulan purnama. Zhou Weiking tersenyum pahit dan berkata, bahkan jika kamu menghukum matiku, setidaknya kamu harus memberiku kesempatan untuk menjelaskan, kan? Sangguan Bing Er berkata dengan dingin, jelaskan. Apakah saya masih perlu menjelaskan? Apakah Anda pikir saya idiot? Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa putra satu-satunya Grand Marsal Zhou bertunangan dengan putri kecil yang paling dicintai yang mulia? Fiskon Zhou, Pangeran Permaisuri Zhou, tolong jangan ikuti saya lagi, jika tidak, saya akan membunuhmu. Zhou Weiking berpikir dalam hati, gadis ini biasanya terlihat sangat lembut, tetapi sifatnya sangat pantang menyerah. Sepertinya kata-kata saja tidak akan berhasil. Mengambil nafas dalam-dalam, Zhou Weiking melihat ujung panah yang bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan panah dari anak panahnya. Kamu tidak harus melakukannya, aku menyembunyikan identitasku darimu. Ini salahku, aku akan melakukannya sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia tidak ragu untuk menembakkan panah. Dengan tiupan, anak panah itu ditancapkan ke bahu kirinya. Tiba-tiba, darah menyembur keluar dan mewarnai seragam militernya menjadi merah. Zhou Weiking tidak bersuara, bibirnya terkatuk rapat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Sangguan Bing Er terpana dengan pemandangan di depannya, dan segera mengendurkan tali busurnya. Kamu, apakah kamu gila? Zhou Weiking berkata dengan suara yang dalam, saya tidak gila sekarang, tetapi jika Anda meninggalkan saya, saya pasti akan menjadi gila. Selama aku bisa mempertahankanmu, aku bersedia membayar berapapun harganya. Saat dia mengatakan itu, dia membalik tangannya sekali lagi dan mengeluarkan anak panah lain dari tempat anak panahnya. Kali ini, dia tidak berakting, juga tidak berpura-pura. Semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama Sangguan Bing Er, semakin dia menyukainya. Kepolosannya yang berkilau dan murni, serta semangat pantang menyerah di tulangnya, semuanya menariknya seperti anggur. Meskipun Zhou Weiking belum tua, setelah mewarisi kekuatan tasbih hitam, persepsinya sangat kuat. Dia sangat mengerti bahwa jika dia membiarkan Sangguan Bing Er pergi seperti ini, dia takut dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus tetap tinggal dan menjelaskan masalahnya dengan jelas. Dia tidak boleh membiarkan kebahagiaan lepas dari matanya. Dia mengangkat tangannya yang memegang panah, dan panah itu masih mengarah ke dirinya sendiri. Bing Er, apakah kamu bersedia memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Sangguan Bing Er menatapnya, dan air mata jatuh tak terkendali dari matanya. Pada saat yang sama, busur fajar ungu dan anak panah di tangannya juga jatuh. Melihat Zhou Weiking, tubuhnya yang halus bergetar, dan hatinya juga bergetar. Bab 102 Melihat bahwa Sangguan Bing Er tidak menanggapinya, tangan kanan Zhou Weiking yang memegang panah tanpa ragu menusuk ke bahunya sendiri, tapi kali ini selangkah lebih dekat ke dadanya. Sebelum Sangguan Bing Er bisa bereaksi, suara, engah, lainnya terdengar, dan darah menyembur keluar. Pada saat ini, Zhou Weiking menunjukkan sisi jahatnya, menggertakkan giginya. Meskipun dahinya berkeringat, dia berdiri di sana tanpa bergerak, seolah kedua anak panah itu tidak menembus tubuhnya sama sekali. Mencapai kembali ke tabungnya, dia mengeluarkan panah lain. Jangan! Hati Sangguan Bing Er akhirnya hancur, dan dalam sekejap lampu hijau, tangannya mencengkram rat tangan Zhou Weiking yang sedang memegang panah. Bodoh! Apakah kamu tidak takut mati, takut sakit? Mengapa kamu menyakiti dirimu sendiri? Melihat tubuh Zhou Weiking berlumuran darah, pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kebencian di hatinya. Mengangkat tangannya, dia mencoba menutup pembuluh darah di sekitar lukanya, tetapi tangannya ditangkap oleh Zhou Weiking. Biar ku jelaskan padamu. Setelah saya jelaskan, belum terlambat untuk menghentikan pendarahan. Suara Zhou Weiking lembut, dan menatap Sangguan Bing Er, matanya dipenuhi dengan cinta. Semua yang dia lakukan barusan adalah pertaruhan, pertaruhan yang dimiliki Sangguan Bing Er untuknya, pertaruhan yang akan dia hentikan untuk dilanjutkan. Dia telah berhasil. Ketika Sangguan Bing Er bergegas menangis, Zhou Weiking tahu bahwa tidak akan ada lagi penghalang di antara mereka, dan dia sudah menjadi wanitanya. Tidak, apakah kamu ingin mati? Hentikan pendarahan dulu, dan aku akan mendengarkan penjelasanmu. Oke. Sangguan Bing Er tersedak oleh isak tangis, mencoba yang terbaik untuk menarik tangannya dari genggamannya, merebut anak panah dari tangannya dan membuangnya. Dia kemudian menggunakan kedua tangannya untuk mengetuk area di sekitar lukanya, menggunakan energi langitnya untuk menjatuhkan kedua anak panah, sebelum dengan cepat menyegel pembuluh darah di sekitar lukanya. Dengan suara sobek, Sangguan Bing Er merobek baju Zhou Weiking di bahunya. Ketika dia melihat dua luka yang dalam, dia hanya bisa menghirup udara dingin. Kedua anak panah itu benar-benar menusuk begitu dalam. Sebenarnya, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa jika bukan karena bed surgawi Zhou Weiking telah bangkit, dan energi iblis dari manik-manik hitam telah diserap oleh tubuhnya, dia pasti sudah mati. Sebelumnya, hanya sedikit darah dari tinju Zhou Weiking sudah cukup untuk menimbulkan korosi pada pohon besar, apalagi kali ini dengan begitu banyak darah. Sangguan Bing Er mengeluarkan pakaian dalam putih bersih dari tasnya, dan dengan cepat merobeknya menjadi potongan kain, sebelum membalut lukanya dengan hati-hati. Zhou Weiking telah berdiri di sana selama ini, mengawasinya melakukan semua ini. Sekarang, dia sudah menghela nafas lega, dan matanya yang awalnya serius sekarang dipenuhi dengan kehidupan. Setelah dengan cepat membalut lukanya, Dai Sangguan Bing Er sudah sedikit berkeringat, dan tangannya berlumuran darah Zhou Weiking. Ayo pergi ke samping dan istirahat sebentar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Weiking, hanya untuk menemukan bahwa wajahnya pucat, matanya tertutup rapat, dan tubuhnya bergoyang-goyah. Dia terkejut, dan dengan cepat menopang lengannya yang tidak terluka. Saat dia mendukungnya, tubuh Zhou Weiking menjadi lemas, dan dia bersandar padanya. Siaopang, Siaopang, jangan menakutiku. Sangguan Bing Er dengan cepat memeluknya. Bahkan ketika dia menghadapi musuh yang kuat, atau bahkan ketika dia dikelilingi oleh sekawanan serigala, dia tidak pernah terluka separa ini. Demi dia, dia yang begitu takut mati justru melukai dirinya sendiri untuk menunjukkan tekadnya. Apa lagi yang ingin dikatakan? Sangguan Bing Er dengan cepat mendukungnya ke pinggir jalan. Dia bersandar di pohon besar dan duduk, lalu membiarkan Zhou Weiking bersandar di pelukannya. Zhou Weiking, dengan lemah, membuka matanya dan memaksakan senyum. Bing Er, aku baik-baik saja. Selama Anda mendengarkan penjelasan saya, saya dapat mengambil dua anak panah lagi. Dia tidak berbohong. Dengan kebugaran fisiknya, selama anak panah tidak menembus jantungnya, dia pasti tidak akan kesulitan mengambil dua anak panah lagi. Saat ini, hati sangguan Bing Er berada pada titik terlemahnya. Jika dia tidak menyerang saat setrika masih panas, dia bukanlah Zhou Weiking. Bersandar ke pelukannya yang lembut dan harum, meskipun bahunya sedikit mati rasa karena rasa sakit, hatinya masih terasa seperti baru makan madu, dan perasaan itu indah tak terlukiskan. Air mata sangguan Bing Er seperti mutiara dari kalung yang rusak, Siaopang, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku percaya kamu. Bahkan jika Anda berbohong kepada saya, saya akan memaafkan Anda. Sebelum hari ini, bahkan ketika dia menghadapi Grassland di Rewolf, Zhou Weiking, yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, hatinya bingung. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapinya. Dia juga tidak tahu perasaan apa yang dia miliki untuknya. Namun, pada saat itu, ketika Zhou Weiking dengan tegas menusukkan panah ke tubuhnya, sangguan Bing Er merasa seolah-olah sebuah pisau di pelintir di dalam hatinya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pria yang agak malang dan tidak tahu malu ini tanpa sadar mengakar di hatinya. Zhou Weiking perlahan menutup matanya dan terus menggunakan suaranya yang lemah untuk berkata, Bing Er, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku tidak pernah melakukannya. Apakah Anda masih ingat saat itu ketika Anda bertanya kepada saya tentang identitas saya? Saya berkata, saya tidak ingin berbohong kepada Anda dan meminta Anda untuk tidak bertanya. Jadi, saya hanya menyembunyikannya, tetapi saya tidak pernah berbohong. Jika saya memberitahu Anda identitas saya yang sebenarnya pada waktu itu, apakah Anda masih mengizinkan saya untuk tinggal di kam militer? Saya khawatir Anda sudah menyerahkan saya kepada ayah saya. Sangguan Bing Er dengan ringan mengertakkan giginya, tapi, kamu sudah memiliki tunangan, namun kamu masih bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa denganku. Apakah kamu layak untuknya? Apakah Anda layak untuk saya? Zou Weiking tersenyum pahit, saya tidak pernah memperlakukan Divuya sebagai tunangan saya. Bagaimana saya bisa layak untuknya? Seorang wanita yang mencoba membunuh tunangannya sendiri, menurutmu apa haknya untuk membuatku enggan berpisah dengannya? Apakah Anda tahu mengapa saya menelan manik-manik hitam saat itu? Pada saat itu, dia secara singkat menceritakan bagaimana dia secara tidak sengaja melihat Divuya sedang mandi dan bagaimana dia terluka parah oleh Divuya dan bagaimana dia hampir mati. Petik 2. Sebelum aku kabur dari rumah, aku sudah meninggalkan surat kepada ayahku, memintanya untuk membantuku memutuskan pertunangan. Bukan salahnya dia tidak menyukaiku. Apalagi aku tidak menyukainya. Sama sekali tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, ketika dia memiliki hati seperti ular dan kalah jengking, menurutmu apakah aku akan tetap menerimanya? Itu sebabnya aku tidak pernah memiliki perasaan apapun padanya. Satu-satunya orang yang aku suka adalah kamu. Kamu sangat lembut dan baik hati. Gadis Divuya itu, kebetulan aku melihatnya sedang mandi. Aku bahkan tidak sempat melihat bagian pentingnya, dan dia ingin membunuhku. Tapi saya memperlakukan Anda seperti itu, dan Anda masih memikirkan gambaran besarnya. Anda tidak hanya tidak membunuh saya, Anda bahkan mengajari saya untuk menjadi guru manik surgawi. Kamu sangat baik, Bing Er. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Jika Anda tidak menginginkan saya lagi, saya benar-benar tidak akan bisa hidup. Sangguan Bing Er tersipu dan tergagap, tapi, apakah Marsikal Zhou berhasil memutuskan pertunangan untukmu? Zhou Weiking berkata, Ayah saya sangat sombong. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa kepada Ayah Baptis saya. Saya akan berbicara dengannya secara pribadi nanti. Bing Er, jangan khawatir. Bahkan jika saya memiliki tiga istri dan empat selir di masa depan, saya tidak akan pernah menikahi Divuya. Mem, sangguan Bing Er menganggup dengan lembut. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Matanya yang indah melebar. Apakah tamu, Anda masih ingin memiliki tiga istri dan empat selir? Eh, keseleolidah. Aduh, lukaku sakit. Kepala Zhou Weiking miring ke samping, dan dia, pingsan, dengan wajah pucat. Saat dia pingsan, dia tidak lupa menggerakkan kepalanya dan menekannya ke dada sangguan Bing Er. Perasaannya tidak diragukan lagi nyata, tetapi sifat buruk di tulangnya tidak bisa dihapus. Awalnya, dia masih penuh kenikmatan. Perasaan menekan tubuh lembut dan halus sangguan Bing Er terlalu indah. Namun, dia kehilangan banyak darah, dan setelah beberapa saat, dia benar-benar tertidur. Setelah waktu yang tidak diketahui, Zhou Weiking akhirnya terbangun. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya terbaring di pangkuan sangguan Bing Er, tubuhnya ditutupi dengan pakaian yang dia bawa. Momen kehangatan itu sepertinya menenggelamkan hatinya, dan tanpa sadar dia berpikir bahwa alangkah baiknya jika momen ini bisa bertahan selamanya. Tangan kecil sangguan Bing Er mendarat di dahinya. Kamu sudah bangun. Anda tidak demam. Bagaimana perasaanmu? Zhou Weiking bergerak dengan nyaman di pangkuannya. Melihat tatapan khawatirnya, hatinya melunak. Dia menggerakkan bahu kirinya. Meski masih sakit, jelas jauh lebih baik. Dia tahu bahwa kemampuan regeneratifnya sendiri jauh lebih unggul dari orang biasa. Ini jelas karena manik-manik hitam. Ketika dia terkena pedang angin raja di Rewolf sebelumnya, dia terbangun dari keadaan perubahan iblis. Bing Er, kamu tidak akan meninggalkanku lagi, kan? Zhou Weiking mengangkat tangan kanannya dan merair tangan kecilnya. N. Sangguan Bing Er mengangguk ringan, wajahnya memerah. Zhou Weiking menopang dirinya dan duduk, bersandar kepelukannya tanpa ragu, meletakkan tangan kanannya di bahunya untuk menopang tubuhnya. Saat wajahnya semakin dekat, wajah Sangguan Bing Er tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi lebih merah. Dia berkata dengan lembut, berhentilah bermain-main. Kamu masih terluka. Zhou Weiking sangat gembira. Apakah itu berarti selama lukaku sembuh? Aku bisa. Sangguan Bing Er berkata dengan sedikit kesal, tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih serius. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, serius bukan gayaku. Seperti kata pepatah, jika seorang pria tidak buruk, seorang wanita tidak akan mencintainya. Bing Er, tahukah kamu? Hari ini adalah hari ulang tahunku, ulang tahunku yang ke-14. Ketika saya berada di tempat guru huyan, saya berkata bahwa saya akan berusia 14 tahun dalam 2 bulan. Sebenarnya, hari ini adalah hari ulang tahunku yang sebenarnya. Izinkan saya memberi Anda ciuman sebagai hadiah ulang tahun, oke? 14 tahun. Mendengar usia ini, ekspresi sangguan Bing Er menjadi aneh. Dia mengangkat tangannya dan menutup mulutnya. Xiaopang, kamu baru berumur 14 tahun. Kamu belum dewasa. Kita tidak bisa terlalu intim. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi pertumbuhanmu. Zhou Weiking tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan menembak dirinya sendiri di kaki, dan untuk sesaat, ekspresinya berubah menjadi aneh. Sangguan Bing Er berpikir bahwa dia marah, dan dengan cepat mencium pipinya. Xiaopang, selamat ulang tahun. Aku sudah menjadi milikmu, aku akan menunggumu dewasa. Aku, Zhou Weiking tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Keduanya berangkat lagi 4 jam kemudian. Sangguan Bing Er melihat dengan matanya sendiri bahwa sebagian besar luka Zhou Weiking telah sembuh. Baru kemudian dia setuju untuk berangkat lagi. Namun, kali ini, mereka tidak saling mengejar. Sebaliknya, mereka berjalan bergandengan tangan. Bab 103. Bing Er, tempat seperti apa unit busur surgawi itu? Kenapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Kamu belum pernah mendengar tentang batalion busur langit? Iya. Saya tidak pergi ke Akademi Militer, atau Jewel Master Academy, tentu saja saya tidak tahu. Batalion busur langit adalah legenda Kekaisaran Tiamong kita. Di masa lalu, kami tidak disebut Kekaisaran Tiamong, dan nama Kekaisaran kami diubah karena Batalion Busur Langit. Sangat kuat. Mungkinkah Batalion Busur Langit ini bahkan lebih kuat dari ayahku? Itu saya tidak tahu. Meskipun Batalion Busur Langit disebut Batalion, saya pernah mendengar bahwa mereka sebenarnya hanya beberapa orang. Mereka semua penembak jitu terkenal, dan hanya mendengarkan perintah yang mulia. Dalam beberapa waktu terakhir ketika kerajaan kita dalam bahaya, merekalah yang mengambil tindakan, membunuh anggota kunci musuh dan mengubah gelombang pertempuran. Kekuatan individu mereka mungkin bukan yang terkuat, tetapi mereka pasti pembunuh yang sangat kuat yang bahkan ditakuti oleh Heavenly Batmaster. Ketika Kekaisaran Kalise mencapai puncaknya, ada tujuh Master Manik Surgawi, tetapi Kekaisaran kita hanya memiliki satu, Grand Marsal Show. Pada saat itu, kami sudah menghadapi ancaman pemusnahan, dengan pasukan Kekaisaran Kalise menyerang kami. Namun, dalam satu malam, empat dari tujuh Master Bat Surgawi terkuat dari Kekaisaran Kalise terbunuh oleh Busur yang kuat, menyebabkan pasukan Kekaisaran Kalise dan keluarga kerajaan panik, dan mereka tidak punya pilihan selain mundur. Dalam 16 tahun terakhir, kami belum pernah melihat kejayaan kami sebelumnya. Pada saat itu, senior Batalion Busur Langit kami yang mengambil tindakan untuk menyelamatkan hari itu. Jika kita mampu melewati ujian dan benar-benar bergabung dengan Batalion Busur Langit, itu akan menjadi kemuliaan terbesar dalam hidup kita. Sangat kuat. Mari kita lihat sendiri. Sepuluh hari kemudian, Kota Busur Surgawi. Setelah 10 hari bergegas, Zhou Weiking dan sangguan Bing Er telah kembali ke ibu kota Kekaisaran. Bing Er, di mana kita akan menemukan Batalion Busur Langit ini? Sebelum saya pergi, ayah tidak mengatakan apa-apa kepada saya, Zhou Weiking bertanya kepada Bing Er sambil melihat sekeliling. Saat ini, keduanya mengenakan pakaian biasa. Zhou Weiking masih baik-baik saja, dengan penampilannya yang sederhana dan jujur, dia tidak akan menonjol di keramaian. Namun, sangguan Bing Er adalah kecantikan alami, dan bahkan pakaian polosnya tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf, dan dia pasti akan menoleh. Untungnya, Zhou Weiking telah membuat keputusan cepat untuk menempatkan Gridwin Head di atas kepalanya untuk menutupi dirinya, yang jauh lebih baik. Sangguan Bing Er berkata, Grand Marshal Zhou memberi saya surat, dan meminta saya untuk membukanya ketika saya kembali ke Heavenly Bow City. Zhou Weiking berkata dengan rasa ingin tahu, ayo buka dan lihat. Omong-omong, apakah kamu akan pulang denganku nanti, atau haruskah aku pulang denganmu? Sangguan Bing Er baru saja mengeluarkan surat dari dadanya. Mendengar kata-katanya, dia tersipu, Xiao Pang, mari kita lupakan saja. Kita masih muda. Belum terlambat untuk membicarakannya setelah Batalion Busur Langit menyelesaikan pelatihan mereka. Dalam perjalanan pulang, dia akhirnya menerima Zhou Weiking sepenuhnya. Namun, Zhou Xiaopang kami merasa bahwa dia bahkan lebih menyedihkan. Di masa lalu, Sangguan Bing Er selalu memperlakukannya dengan dingin. Setidaknya dia tidak memiliki pemikiran tentang itu. Namun, sekarang mereka berdua telah menjalin hubungan, dengan kebiasaannya yang sensitif, bagaimana mungkin dia tidak ingin lebih dekat dengan Sangguan Bing Er. Namun, karena usianya, Sangguan Bing Er tidak mau terlalu dekat dengannya. Paling-paling, dia akan memegang tangannya dan memeluknya sesuatu. Ini membuat hati Zhou Weiking gatel, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tatapan membarah Zhou Weiking menyapu tubuhnya. Dia bergumam, kecil, saya kira tidak demikian, ramping dan sedang. Lingkar 33, ukuran 3 cangkir. Apalagi usiamu baru 16 tahun. Potensi Anda tidak terbatas. Zhou, Xiao, gendut. Sangguan Bing Er meraih telinganya dan membungkuh, berbisik ke telinganya, apa yang kamu bicarakan? Ah, tidak. Saya mengatakan bahwa kita tidak terlalu muda. Menurut hukum kekaisaran, Anda bisa menikah pada usia 16 tahun. Anda telah mencapai usia menikah. Meskipun saya masih muda, saya berkembang lebih awal. Sangguan Bing Er tersipu. Berkembang lebih awal itu tidak baik. Xiao Pang, sungguh, aku belum siap. Saya telah bergantung pada ibu saya sejak saya masih muda. Emosinya juga tidak terlalu baik. Mari kita tunggu dua tahun lagi. Oke. Zhou Weiking mengangkat bahunya tanpa daya dan berkata, Baiklah, saya akan mendengarkan instruksi istri saya. Sangguan Bing Er memutar matanya ke arahnya. Namun, melihat bahwa dia sangat patuh padanya, dia dalam suasana hati yang baik. Dia tidak keberatan bahwa dia telah memanfaatkannya secara lisan. Dia membuka amplop di tangannya dan mengeluarkan selembar kertas. Di atasnya tertulis, pergi ke lantai pertama Imperial Hotel dan cari seorang pemabuk bernama Luo Kedi. Katakan padanya, saya mencari Liu dari grup Liu Shuang. Dia akan membawamu ke batalion busur langit. Sangguan Bing Er menunjukkan kata-kata di atas kertas itu kepada Zhou Weiking. Imperial Hotel dapat dianggap sebagai bangunan tengara di Heavenly Bow City. Tingginya enam lantai dan sangat besar. Hal yang paling aneh adalah hotel ini dapat menampung tamu dari semua tingkatan. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi biayanya. Sebagai warga kota busur surgawi, mereka secara alami tahu di mana itu. Sangguan Bing Er berkata, kalau begitu ayo pulang dan temui ibu dulu. Besok sore, mari kita bertemu di pintu masuk Imperial Hotel. Zhou Weiking enggan berpisah dengannya, dan memegang tangannya rat-rat. Sangguan Bing Er terkikik, lihatlah tampang konyolmu. Dia membuka tangannya dan memeluknya dengan lembut. Saat dia hendak melepaskan dan pergi, Zhou Weiking tiba-tiba memeluknya rat-rat. Namun, dia tidak berani melangkah terlalu jauh, dan hanya mencium keningnya dengan ringan. Setelah menyaksikan sangguan Bing Er yang memerah menghilang di tikungan, Zhou Weiking akhirnya sadar kembali dan kembali ke rumahnya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa rumah perwira militer nomor satu di Kekaisaran Tiangong akan menjadi seperti ini. Rumah Grand Marsal Zhou hanya sebuah halaman dengan tiga pintu masuk, dan luasnya kurang dari seribu meter persegi. Ada lebih dari sepuluh pelayan di rumah itu, dan tidak ada satupun tentara yang menjaganya. Marsikal Agung Zhou pernah berkata bahwa tentara digunakan untuk membunuh musuh, dan mereka tidak membutuhkan siapapun untuk menjaga mereka. Kaisar Kekaisaran Tiangong, di Fengling, telah menawarkan untuk merenovasi rumah Marsikal Agung Zhou berkali-kali, tetapi dia selalu ditolak. Di Kekaisaran, Grand Marsal Zhou dihormati bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi juga karena perannya sebagai panutan. Bahkan jika rumah Grand Marsal seperti ini, siapa yang berani melangkahi batas mereka? Ibu, aku kembali. Teriak Zhou Weiking begitu dia memasuki rumah. Brat, kamu masih tahu untuk kembali. Apakah Anda mendengar bahwa ayah Anda pergi ke garis depan, sehingga Anda berani kembali? Biarkan saya melihat apakah Anda telah kehilangan berat badan. Mengikuti teriakan Zhou Weiking, suara yang dipenuhi emosi seperti kegembiraan, sakit hati, dan kemarahan bisa terdengar. Seorang wanita berjalan keluar dari aulah halaman tengah. Dia adalah istri Grand Marsal Zhou, ibu Zhou Weiking. Ibu Zhou Weiking, Lingzihan, bukanlah wanita cantik. Dia hanya bisa dianggap rata-rata. Dia dan Grand Marsal Zhou adalah kekasih masa kecil, dan hubungan mereka sangat dalam. Setelah Grand Marsal Zhou menjadi sukses, meskipun putranya lahir dengan meridian yang tersumbat, dia tidak tega membiarkan istrinya memiliki anak kedua. Bisa dilihat betapa dia sangat mencintai istrinya, apalagi mengambil selir lain. Ibu, begitu dia melihat ibunya, Zhou Weiking segera menerkamnya dan memeluknya erat. Lingzihan awalnya penuh amarah, tetapi setelah dipeluk oleh putranya, sebagian besar amarahnya hilang. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk kepala putranya. Berat, kamu sudah dewasa, bukan? Beraninya kau kabur dari rumah. Bukankah kamu baru saja melihat sang putri mandi? Apa masalahnya? Di fuya adalah tunanganmu. Apa yang perlu ditakuti? Apakah anda akan kehilangan sesuatu jika anda melihatnya? Mengapa anda melarikan diri? Jika sangguan bing-er ada di sini, dia pasti akan terkejut dengan keganasan Lingzihan. Zhou Weiking berkata dengan cemberut, Bukankah ayah ada di rumah? Jika tidak, saya tidak akan melarikan diri. Lingzihan mendengus dan berkata, Jadi bagaimana jika dia ada di rumah? Bisakah dia benar-benar memukulmu sampai mati? Ketika ayahmu memukulmu, itu untuk kebaikanmu sendiri. Setiap kali dia memukuli anda, anda penuh energi dan semangat. Meskipun anda tidak dapat mengolah energi surgawi, tetapi ketika dia menghajar anda, dia menggunakan energi surgawinya untuk meningkatkan tubuh anda. Kalau tidak, jika orang tua itu memukulmu seperti itu, aku akan melawannya sampai mati. Zhou Weiking menatap ibunya, mulut ternganga. Baru sekarang dia menyadari bahwa ayahnya telah memukulinya demi kebaikannya sendiri. Selama ini, meskipun dia tahu bahwa ayahnya sangat menyayanginya, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan ibunya. Namun, mendengar ibunya mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa cinta ayahnya untuknya tidak berkurang, dan kontras yang sangat besar di hatinya menyebabkan dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, suara yang jelas, berapi-api, dan marah terdengar dari luar. Zhou Weiking, keluar sekarang. Suara itu agak berdampak, menyebabkan Zhou Weiking melompat ketakutan. Di sisinya, Ling Zihan juga mulai. Putranya baru saja kembali, bagaimana mungkin seseorang datang mengetuk pintunya. Zhou Weiking memiliki ingatan yang bagus, tetapi dalam ingatannya, dia belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Bocah kecil, Ling Zihan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou Weiking berkata dengan ekspresi kosong di wajahnya, saya tidak tahu. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking dengan cepat berjalan keluar. Rumah keluarga Zhou tidak memiliki penjaga, hanya beberapa pelayan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, ini adalah pertama kalinya seseorang berani membuat keributan di luar rumah Laksamana, bahkan memarahi dan memaki. Semua pelayan di rumah Zhou bingung. Siapa yang begitu berani, untuk benar-benar berani datang ke sini dan menimbulkan masalah. Pintu utama rumah Zhou terbuka lebar, dan sebelum Zhou Weiking bisa keluar, pihak lain sudah masuk. Ada dua orang, dan begitu dia melihat mereka, hati Zhou Weiking menegang. Mereka adalah dua wanita, dan yang berjalan di belakang adalah Sangguan Bing Er, yang telah terpisah darinya kurang dari satu jam. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi cemas di wajahnya, dan tangannya dipegang oleh wanita lain yang berjalan di depannya, seolah-olah dia diseret. Wanita yang memegang tangan Sangguan Bing Er tampak berusia 30-an. Jika kecantikan Sangguan Bing Er agak muda, maka wanita parubaya dengan jepit rambut berduri dan pakaian polos ini benar-benar tak tertandingi di generasinya. Kecantikannya adalah jenis kecantikan yang bisa mengguncang jiwa seseorang. Meski wajahnya diselimuti embun beku, Zhou Weiking masih terpesona oleh kecantikannya. Sangguan Bing Er dan wanita parubaya ini setidaknya 70 persen mirip, dan Zhou Weiking tidak perlu bertanya untuk mengetahui siapa dia. Siapa Zhou Weiking? Wanita parubaya itu bertanya dengan dingin. Nafasnya jelas tidak seimbang, dan kemarahannya yang intens sepertinya akan menyulut udara di sekitarnya. Halo bibi, saya. Zhou Weiking tidak berani lalai, dan buru-buru melangkah maju, dengan ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya saat dia menjawab. Siapa bibimu? Anda adalah Zhou Weiking. Bagus, aku mencarimu. Apakah Anda ingin bunuh diri, atau Anda ingin saya melakukannya? Wanita parubaya itu menatap Zhou Weiking, dan pada saat itu, Zhou Weiking merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, seolah-olah tubuhnya telah ditusuk oleh dua pedang tajam. Kamu tidak harus begitu kejam, kan? Kata Zhou Weiking, tercengang. Bab 104. Apakah kamu ingin bunuh diri, atau kamu ingin aku melakukannya? Calon ibu mertuanya tiba-tiba menyeret sangguan Bing Er ke depan pintu mereka, dan hal pertama yang dia katakan adalah pertanyaan seperti itu, menyebabkan Zhou Weiking sangat terkejut. Meskipun dia menduga bahwa calon ibu mertuanya telah mengetahui bahwa sangguan Bing Er tidak lagi perawan, dan datang mengetuk pintu mereka. Namun, dia tidak menyangka calon ibu mertuanya begitu gagah berani. Ketika ibu Zhou Weiking, Ling Zihan, melihat ibu sangguan Bing Er, dia benar-benar terpana. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya jelas tidak normal. Bung Kam, sangguan Bing Er dengan cepat bergegas ke sisi ibunya, berkata dengan cemas, Bu, tolong dengarkan aku. Itu semua salah paham, bukan niat Xiao Pang. Meskipun dia tahu identitas asli Zhou Weiking, dia masih mau memanggilnya Xiao Pang. Hari ini, dia baru saja pulang ke rumah. Ketika ibunya melihatnya untuk pertama kali, dia menyadari bahwa dia telah berubah dari seorang gadis muda menjadi seorang wanita. Ibunya, yang selalu lembut dan baik hati, langsung marah. Setelah memaksanya untuk menceritakan apa yang terjadi, dia segera membawanya ke kediaman Marsikal. Ibu sangguan Bing Er tertawa dingin, berkata, Bukankah pembunuhan dianggap pembunuhan? Hak apa yang dia miliki untuk menggunakan tubuh putriku sebagai pengorbanan untuk kebangkitan permata surgawinya? Zhou Weiking, jika Anda laki-laki, bunuh diri di depan saya, dan bertanggung jawab atas apa yang telah Anda lakukan. Mendengar kata-katanya, Zhou Weiking tidak bisa menahan amarahnya. Bibi, aku pasti akan bertanggung jawab atas Bing Er. Saya pasti tidak akan melalaikan tanggung jawab saya. Tidak peduli apa penyebabnya, akulah yang mengambil kepolosan Bing Er, dan aku pasti tidak akan bunuh diri di depanmu. Jika saya melakukannya, itu hanya akan lebih menyakiti Bing Er. Saya akan menggunakan seluruh hidup saya untuk menebusnya, untuk mencintainya, untuk menghargainya. Ibu sangguan Bing Er berkata dengan nada menghina, hanya berdasarkan dirimu, apakah menurutmu kamu layak untuk putriku? Bu, sangguan Bing Er sangat cemas. Di satu sisi adalah ibunya, dan di sisi lain adalah pria yang sudah dikenalnya. Dia terjebak di tengah, dan di sisi lain adalah pria yang sudah dia akui. Zhou Weiking menatap lurus ke arahnya tanpa mundur. Itu benar. Aku tahu dengan penampilanku, aku tidak cukup baik untuk Bing Er. Tapi apakah pria tampan itu akan memperlakukannya dengan baik? Aku akan menjadi pria seperti beruang. Aku akan berbaring tengkurap dan terlihat konyol dan imut. Saya bisa tetap hangat saat dipeluk dan bersandar sebagai bantalan daging. Di musim dingin, saat mereka kehabisan makanan dan amunisi, mereka bisa mengorbankan diri sebagai cadangan makanan. Namun, begitu mereka dalam bahaya, mereka akan berdiri dan menjadi binatang surgawi paling ganas di dunia. Ketika sangguan Bing Er mendengar kata-kata Zhou Weiking, dia sedikit bingung. Matanya sedikit merah, tetapi tatapannya menjadi sangat tegas. Ketika ibu sangguan Bing Er mendengar kata-katanya, tubuhnya tiba-tiba sedikit gemetar. Ekspresinya sedikit berubah, dan tatapan tajamnya jelas goyah, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang menyedihkan. Segera setelah itu, aura menakutkan yang belum pernah dialami Zhou Weiking sebelumnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bocah kecil yang berlidah tajam. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membawa kebahagiaan untuk putriku. Saat dia mengatakan itu, mata wanita parubaya itu bersinar terang. Dengan lambayan tangan kirinya, sangguan Bing Er terjatuh ke samping karena Sok tidak bisa bergerak. Dia juga tidak tahu bahwa ibunya sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Detik berikutnya, wanita parubaya itu sudah berada di depan Zhou Weiking, telapak tangannya menyentuh bahu Zhou Weiking. Meskipun kata-katanya sengit, bagaimanapun juga, pemuda di depannya ini telah melakukan hal semacam itu dengan putrinya. Namun, jika dia tidak melampiaskan amarahnya, dia tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Dengan demikian, meskipun dia menyerang, dia masih memiliki rasa kesopanan. Zhou Weiking telah berlatih dengan rajin beberapa hari terakhir ini, dan ketika dia tiba-tiba diserang, perisai dewa abadi yang tersembunyi di kulitnya langsung bereaksi. Pada saat yang sama, lima titik akupuntur kematian di tubuhnya berputar, dan permata surgawinya secara alami muncul di sekitar pergelangan tangannya. Sebuah cahaya perak menyala, dan dia tanpa sadar menggunakan skill bling, nyaris menghindari serangan telapak tangan ibu sangguan Bing Er. Zhou Weiking merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jika telapak tangan itu mendarat di atasnya, bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Wanita parubaya ini terlihat lemah dan rapuh, tetapi tekanan yang dia berikan padanya adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, bahkan lebih dari saat ayahnya ingin memukulinya. Eh, keterampilan berkedip, wanita parubaya itu menatap Zhou Weiking dengan heran. Serangan telapak tangannya tidak mudah dihindari, karena tidak dapat diprediksi. Tunggu sebentar. Pada saat yang sama, seruan kejutan lainnya terdengar. Lingzihan akhirnya terbangun dari kebingungannya, dan dia bergegas ke depan untuk berdiri di depan putranya, wajahnya tampak bersemangat. Kamu, kamu adalah sister Tang Sian. Begitu kata-kata Lingzihan keluar dari mulutnya, semua orang tercengang. Zhou Weiking tercengang, karena di permukaan, ibunya tampak setidaknya 7 atau 8 tahun lebih tua dari wanita parubaya ini. Yang lebih mengejutkan adalah mereka benar-benar mengenal satu sama lain. Tang Sian memandang Lingzihan dengan ragu. Anda. Lingzihan bergegas maju dengan penuh semangat. Sister Tang Sian, perhatikan baik-baik, saya Sihan. Tahun itu, Anda dan Big Bro sangguan menyelamatkan Lingzihan di Longtan Riverside. Anda tinggal di rumah saya selama lebih dari sebulan sebelum pergi. Saat itu, Anda mengatakan bahwa Anda menyukai lingkungan rumah saya. Saat itu, saya masih kecil, dan Sui Niu sedang belajar di Jewel Master Academy. Mata Tang Sian mengungkapkan sedikit keterkejutan, dan dia berkata dengan heran, kamu Sihan kecil. Dalam sekejap mata, sudah 20 tahun kan? Lingzihan meraih tangan Tang Sian dan berkata, ya, 20 tahun, saya sudah tua, tapi Kak Tang Sian, kamu masih sangat cantik. Tidak jauh dari sana, mulut Zhou Weiking berkedut. Dia tidak pernah menyangka bahwa ibu dan calon ibu mertuanya akan benar-benar mengenal satu sama lain. Untungnya, mereka saling kenal. Kekuatan ibu mertua masa depan ini tidak dapat diduga, dan jika bukan karena ibunya tiba-tiba menghentikannya, dia akan berada dalam masalah besar. Saat dia memikirkannya, dia diam-diam berkeliling untuk membantu Sangguan Bing Er berdiri. Pada saat ini, Sangguan Bing Er juga telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Mereka berdua saling memandang, ekspresi mereka aneh. Mata Tang Sian tiba-tiba berubah, dan dia menoleh untuk melihat Zhou Weiking. Zihan, siapa bocah kecil ini untukmu? Ling Zihan mengetahui kekuatan Tang Sian dengan baik, dan dia memegang tangannya rat-rat, berkata, Saudari Tang Sian, ini putraku, putra Suinyu dan aku. Aku hanya punya satu putra, jika dia melakukan kesalahan, tolong hukum saya. Tang Sian menarik nafas dalam-dalam, lalu perlahan menghembuskannya, menatap Zhou Weiking dengan penuh kebencian. Zihan, jika itu hal lain, aku akan melepaskannya, tapi putramu yang baik ini telah merusak kepolosan putriku. Bagaimana saya bisa membiarkan dia pergi? Ah, dia baru saja kembali, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Weiking, bawa pantatmu ke sini, dan berlutut di depan bibimu Tang Sian. Ling Zihan berkata dengan marah kepada Zhou Weiking, tapi sangguan Bing Er yang berdiri di samping Zhou Weiking dengan jelas melihat bibi ini menatapnya. Zhou Weiking menguatkan dirinya dan berjalan ke depan, berpikir pada dirinya sendiri, berlutut kepada ibu mertuaku baik-baik saja, lagi pula, dia bukan orang luar. Menundukkan kepalanya, dia dengan patu berlutut di samping ibunya. Ling Zihan berkata, saudari Tang Sian, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, kemana saja kamu selama ini. Di mana kakak sangguan, apakah dia baik-baik saja? Jangan sebutkan dia. Wajah Tang Sian memancarkan rasa sakit dan amarah. Aku telah membawa Bing Er ke Heavenly Bow City, tapi aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Sui Niu yang Anda bicarakan bertahun-tahun yang lalu sebenarnya adalah laksamana Zhou Sui Niu dari kekaisaran Tiamong saat ini. Ling Zihan mengangkat kakinya dan menendang putranya, berkata, bocah cilik, katakan padaku, apa yang terjadi? Zhou Weiking dengan jujur menceritakan semua yang telah terjadi, dan wajah Tang Sian sedingin es, sementara Ling Zihan mendengarkan dengan mulut ternganga. Tepat pada saat itu, sangguan Bing Er juga berjalan mendekat dan berlutut di samping Zhou Weiking di depan ibunya, berkata, Bu, aku suka Xiaopang, yang terjadi saat itu hanyalah salah paham. Setelah itu, di medan perang, Xiaopang menyelamatkan hidupku dua kali, dan terakhir kali, ketika kami menghadapi lebih dari seratus serigalah hutan, dia bergegas maju tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, menciptakan kesempatan bagiku untuk melarikan diri. Bu, aku tidak akan pernah menyukai pria lain dalam hidupku. Jika kamu ingin membunuhnya, maka bunuh aku juga. Kata-kata sangguan Bing Er menyebabkan Zhou Weiking dan Ling Zihan tergerak. Zhou Weiking sangat emosional sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya sangguan Bing Er mengakui bahwa dia menyukainya, terutama ketika dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyukai pria lain dalam hidupnya, itu menyentuh bagian terlembut dari hati Zhou Weiking. Ling Zihan juga tersentuh, berpikir pada dirinya sendiri, bocah cilik ini tidak mewarisi sifat keras ibunya. Bagus, bagus. Kamu. Tang Sian mengerutkan alisnya, berkata, seorang gadis dewasa tidak dapat disimpan di rumah. Benar-benar seorang gadis dewasa tidak dapat disimpan di rumah. Baiklah, aku akan membiarkan bocah kecil ini lolos begitu saja. Zhou Weiking, izinkan saya melihat permata surgawi Anda. Tang Sian telah membawa putrinya ke sini untuk membunuhnya karena marah, tetapi yang lebih penting, itu hanya getakan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat putrinya benar-benar jatuh cinta pada Zhou Weiking ini? Sebagai seorang ibu, dia harus melihat apakah bajingan kecil yang telah mengambil keperawanan putrinya ini layak untuk putrinya. Penampilan Zhou Weiking memuaskan, dan dengan kejutan bertemu Ling Zihan, Zhou Weiking berhasil menghindari pemukulan. Bajingan kecil ini adalah seorang guru manik surgawi, dan seorang guru manik surgawi dengan atribut spasial pada saat itu. Dia bisa dianggap layak untuk putrinya, dan dia hanya ingin mengkonfirmasi permata elemental Zhou Weiking. Zhou Weiking dengan patuh mengungkapkan pergelangan tangannya, dan ketika Tang Sian melihat permata mata kucing Alexandrite biru-hijau, wajahnya berubah, dan dia meraih tangan kiri Zhou Weiking, berseru, permata mata kucing Alexandrite. Zhou Weiking merasa seolah-olah tangan Tang Sian seperti lingkaran besi, mencengkeram begitu erat hingga terasa sakit. Dengan wajah pahit, dia menganggup dan berkata, ya, bibi, itu adalah permata mata kucing Alexandrite. Tang Sian melepaskan tangannya tanpa sadar, bertanya, apa atributnya? Zhou Weiking berkata, angin, petir, tata ruang, kegelapan, iblis. Saat dia berbicara sampai titik ini, dia berhenti sejenak, sebelum berkata dengan tegas, ada juga atribut ke-6 yang tidak diketahui. Kali ini, bahkan sangguan Bing Er terkejut. Dia tidak tahu bahwa Zhou Weiking memiliki atribut ke-6. Zhou Weiking menatapnya meminta maaf, mengangguk sedikit. Dia tidak menyembunyikan apapun dari sangguan Bing Er. Lagi pula, kata-katanya sangat menyentuhnya. Bab 105. 6 atribut? Kamu sebenarnya memiliki 6 atribut. Tatapan tangsian terhadap Zhou Weiking berubah, dan tiba-tiba, dia tersenyum. Dia awalnya cantik tiada taraf, dan dengan senyum itu, semua bunga dan tanaman di halaman tampak pucat jika dibandingkan. Sangguan Yue, kamu orang tua yang tak tahu malu. Bukankah kamu selalu sombong tentang bakatmu? Kamu hanya mata kucing Alexandrite dengan 4 atribut. Saat dia mengatakan itu, tangsian memandang ke arah Zhou Weiking dengan tatapan membara. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa atribut kenammu tidak diketahui, apakah kamu sudah menyimpan keterampilan. Zhou Weiking menggaruk kepalanya dan berkata, saya berhasil ke toko keterampilan 1. Ketika saya berada di istana penyimpanan keterampilan, saya bertemu dengan seekor kucing kecil dengan tiga mata. Ia terus menatap saya, jadi saya mencoba ke toko keterampilan, dan saya tidak berharap untuk berhasil. Namun, sepertinya tidak banyak gunanya. Jangkauan serangannya hanya sekitar 5 yard. Tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan. Kucing bermata tiga, tubuh tangsian bergetar, dan dia berkata, cobalah padaku. Oh, Zhou Weiking setuju dengan mudah. Keterampilan atribut kenammu tidak memiliki efek ofensif, dan dia tidak takut untuk mencobanya pada tangsian. Roda atribut di matanya berputar perlahan. Sejak dia menyimpan skill ini, roda atributnya telah berhenti di wilayah tanpa warna ke-6. Selain itu, skill ini tidak banyak mengkonsumsi energi surgawi, hampir sama dengan belenggu angin. Mengangkat tangan kirinya, tangsian, Ling Zihan dan Sangguan Bing Er melihat mata kucing Alexander T. di pergelangan tangan kiri Zhou Weiking melengkung sedikit, dan saat berikutnya, cahaya melengkung muncul, menyelimuti tangsian. Tangsian perlahan mengangkat tangan kanannya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, ini benar-benar skill unik Slaterer Triai Dragon Chat, absolute delay. Surga, kamu monster kecil, itu tidak benar. Bahkan di istana penyimpanan keterampilan Kekaisaran Feli, seharusnya tidak ada binatang surgawi yang langka seperti kucing naga bermata tiga. Zhou Weiking, apa warna mata kucing naga bermata tiga yang kamu tiru? Zhou Weiking berkata, saya pikir semuanya berwarna kuning. Tangsian tiba-tiba mengerti dan berkata, tidak heran. Keberuntungan istana penyimpanan keterampilan Feli memang tidak buruk, untuk benar-benar menangkap kucing naga remaja bermata tiga. Kucing naga bermata tiga yang sudah dewasa akan lama melampaui binatang surgawi tahap Zhong, dan pasti akan menjadi mimpi buruk bagi master manik surgawi. Siapa yang berani menangkapnya? Saat dia mengatakan itu, dia menatap Zhou Weiking dengan tatapan aneh di matanya. Bahkan jika itu adalah bayi tintia bermata tiga, itu masih merupakan binatang surgawi tahap Zhong tingkat atas. Anda hanya seorang master permata, dan Anda dapat menyimpan keterampilannya. Dia juga mendapatkan skill rahasia kucing naga bermata tiga, absolute delay. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan dengan keberuntungan. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, mungkin kucing naga bermata tiga menganggapku enak dipandang, dan memberiku skill store. Lingzihan memandangi tatapan sombong putranya, dan mau tak mau berkata, bocah cilik, di depan bibi Tang Sian, apa yang membuatmu begitu sombong? Sayangnya, Tang Sian berkata, biarkan dia sombong. Dia memang memiliki hak untuk sombong. Kakak kecil Zian, kamu tidak tahu ini, tapi keterampilan penundaan mutlak ini adalah sesuatu yang bahkan membuat sangguan mencemburu. Zhou Weiking menggosok hidungnya dengan canggung dan berkata, bibi, menurutku skill ini tidak berguna. Jangkauan serangannya sangat pendek, dan sepertinya hanya berlangsung sedetik. Tang Sian mendengus dan berkata, apa yang kamu ketahui? Keterlambatan mutlak adalah keterampilan menentang surgawi, dan bahkan di antara binatang surgawi panggung kaisar, itu adalah salah satu dari sedikit yang teratas. Terkadang, satu detik saja sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati. Selain itu, jangan lupa bahwa Anda hanya berada di tahap permata tunggal, dan semua keterampilan tersimpan akan berkembang seiring dengan kultivasi master bed surgawi. Ketika Anda mencapai tahap enam permata, Anda akan tahu betapa menakutkannya efek dari skill ini. Izinkan saya memberi Anda nasihat, poin terkuat dari absolute delay skill adalah dua. Yang pertama adalah kemampuan kontrolnya, dan dapat digunakan dengan permata fisik atau keterampilan pertempuran apapun. Anda dan Bing Er sama-sama pemanah, jadi izinkan saya memberi Anda contoh dan Anda akan mengerti. Jika musuh menggunakan senjata untuk memblokir panah Anda, tetapi panah Anda tiba-tiba berhenti di udara selama sedetik, apa akibatnya? Mendengar kata-kata Tang Sian, Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er terkejut. Tang Sian melanjutkan, aspek penentang surgawi lainnya dari keterampilan penundaan mutlak ini adalah kata mutlak. Artinya, skill ini benar-benar efektif. Tidak peduli seberapa kuat lawan Anda, itu dapat mengabaikan perbedaan tingkat kultivasi. Satu detik mungkin tampak singkat, tetapi dalam pertarungan antara para ahli, satu detik penundaan sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati. Berlatih dengan baik dalam keterampilan ini, dan itu akan bermanfaat bagi Anda selama sisa hidup Anda. Zhou Wei Qing menganggup dan berkata, terima kasih bibi atas saranmu. Tang Sian bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, bergumam pada dirinya sendiri, kamu benar-benar dapat menyimpan kahlian penundaan mutlak. Dari kelihatannya, kahlian kenammu yang misterius seharusnya adalah atribut waktu. Hanya mereka yang memiliki atribut mata kucing Alexandrite yang dapat memiliki atribut waktu. Selain itu, ia juga memiliki atribut spasial untuk melengkapinya. Atribut angin berfokus pada kecepatan, atribut petir berfokus pada kehancuran, atribut spasial berfokus pada transformasi, atribut kegelapan berfokus pada misteri, dan atribut iblis berfokus pada buff. Atribut waktu berfokus pada ritme. Ini adalah kombinasi yang sempurna. Sangguan Bing Er tidak pernah tahu bahwa ibunya sebenarnya sangat kuat, dan dia tidak tahu bahwa ibunya memiliki pemahaman yang mendalam tentang guru manik surgawi. Mendengar ibunya berbicara sampai saat ini, dia mau tidak mau bertanya, Bu, apa tiga atribut suci? Tang Sian berkata dengan sungguh-sungguh, tiga atribut suci mengacu pada atribut ilahi, roh dan waktu. Sebenarnya, seharusnya ada empat atribut saint, termasuk atribut iblis. Namun, atribut iblis memiliki terlalu banyak efek negatif pada master bat surgawi. Selain itu, itu tidak eksklusif untuk permata elemental mata kucing Alexandrite, dan kekuatannya juga sedikit lebih rendah dari tiga atribut saint yang saya sebutkan, jadi saya mengecualikannya. Bing Er, harus kukatakan, keberuntunganmu sangat bagus. Wajah sangguan Bing Er memerah, dan dia mencubit Zhou Weiqing dengan keras, menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Tang Sian memandang Zhou Weiqing, tatapannya tiba-tiba menjadi tajam, Zhou Weiqing, aku harus mengingatkanmu bahwa meskipun kamu bisa dikatakan jenius, kamu tetap jenius. Namun, sebagus apapun bakat seseorang, tidak mungkin berhasil tanpa kerja keras dan kerja keras. Selanjutnya, sebelum Anda menerobos ke tahap enam permata, tidak akan sulit untuk membunuh Anda. Selama Master Manik Surgawi memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darimu, dia akan mungkin membunuhmu. Paling-paling, Anda hanya sedikit lebih menonjol daripada yang lain dari tingkat kultivasi yang sama. Zhou Weiqing bertanya tanpa berpikir, lalu bagaimana setelah tahap enam permata? Tang Sian berkata dengan pasif, setelah tahap enam permata, Anda akan dapat melindungi diri Anda sendiri. Setelah tahap sembilan permata, Anda akan dapat mendominasi dunia. Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, hehehe, terima kasih bibi atas bimbinganmu. Tang Sian meliriknya dan berkata, kamu sudah melakukan itu dengan putriku, dan kamu masih memanggilku bibi. Zhou Weiqing berkedip, langsung mengerti apa yang dia maksud. Dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, dia berseru, ibu. Saat dia memanggil, dia mengutuk di dalam hatinya. Ketika kami pertama kali datang, Anda mengatakan bahwa saya tidak layak untuk putri Anda, dan sekarang Anda mengakui saya sebagai menantu Anda. Perubahan yang sangat cepat. Sebenarnya, bagaimana dia bisa tahu bahwa pada level Tang Sian, hanya dia yang tahu kekuatan sebenarnya dari enam atribut. Tang Sian menganggup puas. Di sisi lain, Sangguan binger menatap bajingan ini dengan kaget. Kulitnya terlalu tebal, bagaimana mungkin ibunya sendiri? Tang Sian menatap putrinya dan berkata, panggil saja aku bibi. Anda bisa mengubahnya setelah menikah. Bing Er, jaga dia, jangan biarkan siapapun merenggutnya. Dalam beberapa tahun, ketika Anda lebih tua, Anda bisa menikah. Zihan, kita saudara perempuan sudah lama tidak bertemu, bukankah kamu akan mengundangku masuk? Ah, Sister Tang Sian, silakan masuk. Ling Zihan akhirnya bereaksi. Pada saat ini, tidak ada yang lebih bahagia darinya. Di dalam hatinya, Sangguan Mun dan Tang Sian seperti dewa. putranya benar-benar bisa menikahi putri mereka, dan dari kelihatannya, Tang Sian tidak sabar menunggu. Jika bukan karena usia muda putranya, dia akan segera mengatur pernikahan. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu Sangguan Bing Er, tetapi pengakuannya sebelumnya telah membuat Ling Sihan benar-benar jatuh cinta dengan calon menantunya ini. Belum lagi fakta bahwa dia telah mendengar gelar Sangguan Bing sebagai kecantikan nomor satu kekaisaran berkali-kali. Melihat ibu dan calon ibu mertuanya masuk, Zou Wei Qing akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa bangga. Wah ha ha, istri, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Saya bahkan akan mengakui ibu mertua saya. Sangguan Bing Er berharap ada lubang di tanah untuk bersembunyi. Dia menendang orang ini dengan keras, berbalik, dan lari. Tang Sian dan Ling Sihan mengobrol sampai larut malam, dan sebelum mereka pergi, mereka berjanji untuk sering berkunjung di masa depan. Setelah ibunya mengirim Tang Sian pergi, Zou Wei Qing pergi ke kamar ibunya dengan perut penuh keraguan. Bu, bagaimana kamu tahu calon ibu mertuaku? Melihatmu, mungkinkah calon ibu mertuaku lebih kuat dari ayahku? Ling Sihan saat ini sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan dia berkata sambil tersenyum, bocah kecil, kamu beruntung kali ini. Tahun itu, ketika saya masih remaja, saya bertemu dengan binatang surgawi di tepi sungai, dan hampir mati di sungai. Sangguan Mun dan Tang Sian lewat dan menyelamatkanku. Saat itu, ayahmu masih berkultivasi dan tidak ada di rumah, dan kami belum menikah. Saya membawa mereka pulang sebagai tamu, dan mereka jatuh cinta dengan lingkungan rumah kakek anda, dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Saya tidak terlalu yakin dengan latar belakang mereka, tapi saya yakin mereka sangat kuat. Kekuatan Sister Tang Sian tidak terlalu jelas, tetapi 20 tahun yang lalu, ketika kakak Sangguan Mun membunuh binatang surgawi itu, permata elemental yang muncul di pergelangan tangannya persis sama dengan milikmu. Namun, dia memiliki 10 permata elemental di pergelangan tangannya. 10. Mata Zhou Weiking membelalak, dan dia berseru kaget. Master Bat Surgawi dengan 10 permata mata kucing Alexandrite. Seberapa kuat itu? Ayahnya hanya satu atribut heavenly batmaster dengan delapan permata, dan dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik terkuat di Kekaisaran Tiamong. 20 tahun yang lalu, dia sudah memiliki 10 set permata surgawi, dan itu sudah melampaui tahap Song. 20 tahun kemudian, siapa yang tahu betapa kuatnya dia? Zhou Weiking tidak pernah membayangkan bahwa Sangguan Bing Er akan memiliki ayah yang begitu kuat. Bab 106. Ling Zihan menghela nafas pelan. Saudara Sangguan Mun setidaknya 20 tahun lebih tua dari saudari Tang Sian, tetapi ketika saya melihat mereka, dia hanya seorang pria parubaya. Kakak Tang Sian sedikit lebih tua dariku, tapi bukankah dia juga sangat muda? Saya rasa bahkan kekuatannya tidak lebih rendah dari ayahmu. Adapun Broter Sangguan, dia adalah ahli terkemuka yang harus kita hormati. Aku hanya tidak tahu apa yang salah dengan hubungan mereka. Dari kata-kata Sister Tang Sian, mereka sudah berpisah selama lebih dari 10 tahun. Dia juga tidak mau banyak bicara. Zhou Weiking menggaruk kepalanya dan terkekeh sambil menghibur dirinya sendiri. Apa yang sudah selesai? Kekuatan mereka tidak ada hubungannya denganku. Bu, jangan khawatir. Suatu hari, putramu akan menjadi sekuat mereka. Saat dia berbicara, dia memeluk Ling Zihan dan mencium pipinya dengan keras. Ling Zihan menepuk kepala putranya dan menghela nafas. Xiao Wei, ayahmu juga sangat menderita agar kamu memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di masa depan. Apa yang anda rencanakan untuk dilakukan di masa depan? Bagaimana dengan pernikahanmu dengan di Fuya? Zhou Weiking berkata, saya akan berbicara dengan Gad Vater tentang pernikahan saya dengan di Fuya. Cinta harus saling menguntungkan, bukan. Saya yakin Gad Vater tidak akan memaksa saya. Ayah Baptis ingin menikahkan di Fuya dengan saya untuk membalas ayah atas semua yang telah dia lakukan untuk kekaisaran Tiangong. Dia ingin memberiku beberapa status di kekaisaran, yang dulunya tidak berguna. Sekarang saya adalah Master Bet Surgawi, saya tentu saja tidak membutuhkannya. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan menikahi di Fuya apapun yang terjadi. Saya melihat ayah di kam militer. Ayah ingin aku bergabung dengan Batalion Busur Langit. Besok, saya akan melapor dengan Bing Er. Batalion Busur Langit. Ekspresi Ling Zihan tiba-tiba menjadi aneh. Xiao Wei, kamu tidak bisa mempelajari hal-hal buruk di sana. Mama, apakah anakmu seburuk itu? Terlebih lagi, mengapa pergi ke Batalion Busur Langit itu buruk? Xiao Wei King bertanya dengan heran. Ling Zihan mendengus. Pergi-pergi, Anda akan tahu ketika Anda sampai di sana. Batalion Busur Langit tidak jauh dari kota Busur Surgawi, ingatlah untuk sering kembali dan mengunjungi saya. Keesokan harinya, ketika Xiao Wei King tiba di Imperial Hotel, sudah jam makan siang. Dia mengeluarkan semua barang miliknya hari ini, termasuk 10 koin emas yang diberikan ibunya. Fitur terbesar dari Imperial Hotel adalah menyambut semua jenis tamu, dan makanan di sini cukup lesat. Dia akan mentraktir sangguan Bing Er makan enak. Bing Er, sebelah sini, melihat sangguan Bing Er berjalan dari jauh, Xiao Wei King melambaikan tangannya. Hari ini, sangguan Bing Er masih mengenakan pakaian biasa. Dia jarang berdandan, tetapi kecantikan alami seperti ini bahkan lebih menyegarkan. Yang berbeda dari kemarin adalah dia juga mengenakan kerudung hari ini, yang sedikit menutupi wajahnya. Dia tidak suka ditatap terus-menerus. Selain itu, ada banyak orang di Heavenly Bow City yang mengenalnya. Sangguan Bing Er dengan cepat datang ke depannya, wajahnya sedikit merah, dan berkata dengan suara rendah, ayo masuk. Melihat penampilannya yang pemalu dan bergerak, nafsu Xiao Wei King terangsang, dan dia merair tangan kecilnya. Yang mengejutkan, sangguan Bing Er hanya berjuang sedikit, dan membiarkannya merair tangannya. Mereka berdua masuk ke Imperial Hotel. Saat ini jam makan siang, dan lantai pertama Imperial Hotel sudah 70% penuh. Xiao Wei King langsung menarik sangguan Bing Er ke meja dan duduk untuk memesan. Xiao Pang, aku sudah makan. Kami di sini untuk mencari seseorang. Xiao Wei King melihat penampilannya yang ragu-ragu, dan wajahnya menjadi gelap, dan berkata, bahkan jika kamu sudah makan, kamu masih harus makan lagi. Seorang suami mentraktir istrinya makan, bukankah itu benar dan pantas? Kami tidak kekurangan sedikit uang ini. Yuk, pesan. Saat dia mengatakan itu, dia mencuri pandang ke arah sangguan Bing Er, hanya untuk melihat bahwa wajah merah mudanya sedikit merah, dan kepalanya sedikit menunduk. Penampilan itu terlalu manis. Jelas bahwa sikap sangguan Bing Er terhadapnya jauh lebih baik hari ini. Memiliki ibu mertua memang berbeda. Faktanya, dia sudah menebak dengan benar. Perubahan sikap sangguan Bing Er terhadapnya benar-benar karena tangsian. Sangguan Bing Er tumbuh bersama ibunya, jadi dia tidak memiliki ingatan tentang ayahnya. Dapat dikatakan bahwa ibunya adalah satu-satunya keluarga baginya. Sebagai anak berbakti murni, dia secara alami menghargai pendapat ibunya. Kemarin, tangsian mengakui Zhou Wei King sebagai calon menantunya, yang bisa dikatakan telah menghilangkan penghalang terbesar di antara mereka berdua. Ketika dia menghadapi Zhou Wei King lagi, dia secara alami tidak memiliki begitu banyak keraguan. Selain itu, keduanya telah menembus garis pertahanan terakhir antara pria dan wanita, jadi hatinya secara alami tidak sekuat sebelumnya. Jika Zhou Wei King menemukan kebenarannya, mungkin bajingan itu akan segera mengambil keuntungan dari situasi ini. Zhou Wei King masih sangat memperhatikan pemikiran sangguan Bing Er saat memesan. Dia tidak memesan secara berlebihan, dan hanya memesan dua hidangan daging, dua hidangan sayur, dan dua mangkuk besar nasi. Setelah beberapa saat, hidangan disajikan dengan aroma yang harum. Bing Er, Cepatlah makan. Makan selagi panas. Anda terlalu kurus, jadi Anda perlu makan lebih banyak untuk berkembang dengan baik. He he, Zhou Wei King dengan cepat mengambilkan makanan untuknya, mengisi mangkuk kecil di depannya. Melihat sikap penuh perhatian Zhou Wei King dan kemudian melihat makanan di depannya, mata sangguan Bing Er tiba-tiba memerah. Dia memandang Zhou Wei King dengan sedikit sedih dan berkata, Xiao Pang, apakah kamu akan selalu begitu baik padaku? Ah, Zhou Wei King tertegun sejenak. Dia tidak menyangka kata-katanya yang sedikit genit akan membuat sangguan Bing Er sedih. Bing Er, omong kosong apa yang kamu pikirkan. Tentu saja aku akan selalu baik padamu. Selama-lamanya, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan ini? Sangguan Bing Er menundukkan kepalanya dan bergumam, ibuku berkata bahwa ayahku meninggalkan kami ketika aku berusia dua tahun. Dia membawaku ke kekaisaran Tiamong. Kami menetap di sini. Ibuku sangat menyedihkan. Saya sering melihatnya duduk di sana sendirian dalam keadaan linglung. Dia pasti memikirkan ayahku. Saya sangat takut. Saya sangat takut suatu hari nanti saya akan menjadi seperti dia. Melihatnya, Zhou Wei King merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia bangkit dan duduk di sampingnya, menariknya kepelukannya. Bing Er, jangan menangis. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang para tetua, tetapi saya bersumpah bahwa kecuali Anda tidak menginginkan saya lagi, saya akan selalu menjadi Xiao Pang Anda. Sangguan Bing Er menatapnya dan berbisik, apakah aku akan selalu menjadi pria seperti beruang itu? Zhou Wei King menganggup berulang kali. Dia tidak bisa membantu tetapi menciumnya dengan lembut di dahi. Sangguan Bing Er tersenyum melalui air matanya. Dia bersandar kepelukannya dan berkata, ayo makan. Kalau tidak, makanannya akan menjadi dingin. Zhou Wei King berkata dengan serius, biarkan aku memelukmu sebentar lagi, dan aku akan kenyang. Anda adalah pesta untuk mata. Anda adalah pesta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bing Er, tidakkah menurutmu kita bisa mengabaikan masalah usia? Sangguan Bing Er mendorongnya dengan marah dan berkata, hanya karena aku memberimu warna, kamu membuka toko pewarna. Ibuku berkata bahwa semakin mudah seorang pria mendapatkan sesuatu, semakin sedikit dia tahu bagaimana menghargainya. Jadi, saya telah memutuskan untuk menundanya selama beberapa tahun hingga Anda berusia 20 tahun. Tidak, Zhou Wei King berteriak, suaranya sedikit nyaring, dan langsung menarik perhatian pelanggan di sekitarnya. Sangguan Bing Er tersipu dan memukulnya. Cepat makan, kami di sini untuk bisnis yang serius. Zhou Wei King bertanya dengan bodohnya, apa yang lebih serius daripada malam pernikahan. Wajah sangguan Bing Er menjadi gelap. Jika kamu tidak makan dengan benar, kami akan terus menundanya. Aku akan makan, oke. Zhou Wei King menghela nafas, tetapi di dalam hatinya, dia mengambil keputusan. Ketika dia mencapai batalion busur langit, dia akan menemukan kesempatan untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Selama ada yang pertama kali, akan ada yang kedua kali, dan yang ketiga kali. Saat dia memikirkannya, senyum nakal muncul di wajahnya. Zhou Wei King melahap makanannya, sementara sangguan Bing Er mengunyah dan menelan perlahan. Namun, dia segera menyadari mengapa pria ini memberinya makanan. Dia bahkan belum makan sepertiga dari makanannya, tapi Zhou Wei King sudah menghabiskan sisa makanan di atas meja dan semangkuk besar nasinya sendiri. Luar biasa, sudah lama sejak saya makan dengan sangat baik. Meski militernya bagus, rasanya masih sedikit kurang. Zhou Wei King menepuk perutnya dengan puas. Sangguan Bing Er terkikik dan mendorong mangkuknya sendiri ke arahnya, berkata, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa makan milikku juga. Saya sudah makan di sore hari. Anda tahu kebiasaan saya. Zhou Wei King berkedip, lalu mengambil mangkuknya tanpa ragu dan melahapnya lagi. Kali ini, dia makan lebih enak. Saat kamu kenyang, bibir dan gigimu masih harum. Setelah Zhou Wei King selesai makan, dia melihat bibir merah sangguan Bing Er dengan sedikit kenakalan. Jelas, bibir dan gigi yang harum itu tidak mengacu pada makanan. Sangguan Bing Er pura-pura tidak mendengarnya dan berbisik. Xiao Pang, apakah menurutmu orang yang kita cari adalah orang itu? Zhou Wei King melihat ke arah jarinya dan melihat seorang pria parubaya duduk di sudut aula di lantai pertama. Orang ini terlihat berusia tiga puluhan. Dia berpakaian putih dan memiliki penampilan yang tampan. Rambut hitam panjangnya tergerai di punggungnya, dan dia pasti seorang paman yang tampan. Namun, matanya sedikit kabur, dan pandangannya terus melayang. Setidaknya ada selusin botol anggur di atas meja di depannya. Bahkan jika kandungan alkohol anggurnya relatif rendah, meminum begitu banyak botol sudah cukup kuat. Ini jelas alasan mengapa Sangguan Bing Air mengatakan bahwa targetnya adalah dia. Karena Grand Marshal Zhou meminta mereka untuk mencari pemabuk di lantai pertama Imperial Hotel, jelas bahwa orang ini datang ke sini untuk minum setiap hari. Setidaknya baru-baru ini, dia berada di sini setiap hari sambil menunggu kedatangan Sangguan Bing Air. Saat ini, orang yang paling banyak minum di lantai pertama adalah orang ini. Zhou Wei King berkata, Saya akan pergi dan bertanya. Saat dia berbicara, dia bangkit dan berjalan. Zhou Wei King berjalan ke meja dan bertanya dengan wajah jujur, Maaf, apakah Anda Tuan Luokedi? Pemabuk itu memutar matanya dan berkata dengan suara tajam, Minggir. Jangan halangi aku untuk melihat wanita cantik. Saya baru saja melihat seorang wanita dengan cangkir ukuran 5 dengan lingkar 38 inci, tetapi dia terhalang oleh Anda. Mendengar dia mengatakan ini, Zhou Wei King tertegun. Perasaan yang sangat akrab muncul dari lubuk hatinya. Dia berkata tanpa sadar, Saya mencari liu dari duo liu. Bab 107 Hem, pria parubaya itu tiba-tiba berdiri, mendorong Zhou Wei King ke samping. Mata buramnya menatap ke arah tertentu, dan dia berkata dengan putus asa, Sialan, bocah cilik, Ini semua salahmu. Gadis berukuran 5 cangkir itu, Ayo pergi. Tidak mudah untuk melihat yang besar. Apakah Anda pikir itu mudah bagi saya? Kenapa kamu laki-laki? Zhou bilang dia gadis yang cantik. Saat dia berbicara, dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Zhou Wei King. Zhou Wei King tertawa dan berkata, Jadi, kamu senior luokedi. Ada dua dari kami, dan salah satu dari kami adalah seorang gadis. Saya bergabung kemudian, dan Marsikal Zhou meminta kami untuk mencari Anda bersama. Benarkah ada gadis cantik? Dimana-dimana? Emosi luokedi langsung diaduk. Zhou Wei King berkedip dan berpikir, Orang macam apa ini? Ini adalah unit busur surgawi yang sangat dihormati oleh Bing Er. Kenapa aku merasa pria ini sangat mirip dengan pria tua aneh itu? Dia tidak sefulgar pria tua itu, tapi dia jauh lebih belak-belakan. Zhou Wei King berbalik dan melambai pada sangguan Bing Er, dan sangguan Bing Er segera berjalan mendekat. Dalam waktu singkat ini, Zhou Wei King mendengar luokedi di sampingnya bergumam, dia tidak terlihat buruk, tapi sayang lingkar tubuhnya hanya 33 inci. Dia bukan tipe ku. Segera, sangguan Bing Er tiba di depan kedua orang itu dan membungkuk dengan hormat kepada luokedi. Halo, senior. Mata kabur luokedi tiba-tiba menjadi cerah. Cacatnya tidak bisa mengaburkan batu giok. Meskipun dia agak kecil, aku merasa kasihan padanya. Sangguan Bing Er berpikir bahwa dia mengacu pada usianya ketika dia mengatakan dia agak kecil, tetapi Zhou Wei King secara alami mengerti bahwa itu tidak terjadi sama sekali. Segera, dia berkata dengan tenang, senior, ada yang kelas atas di sana. Oh, di mana itu? Semangat luokedi segera terangkat. Zhou Wei King menunjuk ke tempat yang tidak jauh. Seperti yang diharapkan, hanya dua meja jauhnya, ada seorang wanita yang makan di sana. Mejanya dipenuhi banyak makanan lesat, tapi anehnya meskipun aulah sudah 80% penuh, meja-meja di sekelilingnya masih kosong. Unggung wanita ini menghadap ke meja luokedi. Luokedi tidak memperhatikannya sebelumnya. Sekarang dia menatapnya dengan hati-hati, dia terkejut. Rambut hitam panjang wanita ini disisir rapi ke belakang kepalanya. Dia anggun dan anggun, dan gaun hijau akuannya jelas luar biasa. Yang paling menarik perhatian luokedi adalah samar-samar dia bisa melihat sisi dadanya dari belakang. Setidaknya 38. Ya Tuhan, itu hanya peti yang tiada taranya. Saya perkirakan ukuran 6 cangkir. Sangat jarang melihat dada yang begitu besar. Luokedi menelan seteguk air liur, dan kemudian berkata kepada Zhou Weiking dengan serius, Anak muda, saya akan membayar tagihannya terlebih dahulu. Telepon saya ketika saya berjalan melewati meja itu. Kamu tahu apa maksudku? Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Zhou Weiking dan berjalan menuju meja tempat wanita berbaju hijau itu duduk. Zhou Weiking tersenyum tipis padanya, mengerti apa yang dia maksud. Sangguan bing air tertegun sejenak, apa maksudnya? Zhou Weiking tertawa nakal, jika dia lewat dan aku memanggilnya, tidakkah dia bisa mengambil kesempatan untuk melihat kembali padanya? Tatapan sangguan bing air tiba-tiba menjadi aneh, apakah orang ini benar-benar orang yang kita cari? Mengapa saya merasa bahwa dia bahkan lebih? Saat ini, pria parubaya, Luokedi, sudah berjalan melewati meja. Zhou Weiking juga dengan sangat kooperatif berseru, Luokedi, kamu masih punya setengah botol anggur di sini. Luokedi bekerja sama dan menggunakan apa yang menurutnya merupakan gerakan paling elegan untuk diam-diam berbalik. Itu disebut alami, tanpa jejak sedikit pun. Tatapannya sangat tenang saat jatuh ke tubuh wanita berbaju hijau yang duduk sendirian di meja. Detik berikutnya, tubuh Luokedi tiba-tiba tampak kaku. Seluruh tubuhnya membeku di posisi yang sama seperti beberapa saat yang lalu. Dalam benaknya, hanya dua kata yang muncul, betapa besar. Tolong, wanita berbaju hijau itu memang memiliki sepasang payudara yang tiada taraf. Seperti yang dia nilai sebelumnya, itu pasti payudara raksasa dari kelas ukuran 6 cangkir. Namun, masalahnya adalah wajahnya adalah senjata yang tak tertandingi. Wajahnya seperti bulan purnama. Sisi kiri wajahnya penuh bopeng, sedangkan sisi kanan wajahnya sebagian besar ditutupi dengan jerawat muda dan cantik. Bibirnya yang tebal hampir mencapai telinganya, dan sepasang mata kecil yang sangat tidak terkoordinasi berkedip dengan cahaya kuning. Hal yang paling aneh adalah wajah gadis ini sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah. Sepertinya ada janggut di dagunya. Kualitas terbaik? Ini memang kualitas terbaik yang langka. Bahkan jika seseorang ingin tumbuh seperti ini, itu tidak mudah. Dari sudut pandang Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er, mereka dapat melihat bahwa saat ini, wajah Luokedi berubah dari kuning menjadi merah, dari merah menjadi putih, dari putih menjadi hijau, dan dari hijau menjadi ungu. Dadanya naik dan turun dengan sangat keras. Pada saat ini, senjata tak tertandingi melihat bahwa Luokedi sedang menatapnya seperti ini. Dia segera melemparkan pandangan genit ke arahnya dan berkata, kakak tampan ini, apakah kamu mau makan siang denganku? Ekspresi Luokedi tiba-tiba menjadi terbuka. Semuanya kembali normal. Dia berkata dengan sangat tenang, Maaf, nona cantik. Ada hal penting yang harus saya lakukan. Mari kita bicarakan lain kali. Kemudian dia mengangkat kepalanya lagi untuk melihat Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er, dan berkata dengan enteng, Aku akan menunggumu di luar. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi dengan anggun. Meskipun ekspresi Luokedi tenang, Zhou Weiking dapat dengan jelas melihat bahwa langkah orang ini semakin cepat. Ketika dia keluar dari Imperial Hotel, Zhou Weiking dapat dengan jelas mendengar suara muntah. Wajah Zhou Weiking menunjukkan senyum yang sederhana dan jujur. Dia berkata kepada Sangguan Bing Er, tampaknya Senior Luok ini sedang tidak enak badan. Bing Er, Ayo pergi. Ingat, jangan melihat ke belakang. Saat dia mengatakan itu, dia menarik Sangguan Bing Er dan perlahan mengikuti. Dalam hatinya, dia berpikir, Old B. Asteris Touch, ini yang kamu dapatkan karena berfantasi tentang istriku. Huff. Ketika mereka keluar dari pintu, mereka kebetulan melihat Luokedi berjongkok sendirian di luar Imperial Hotel dan muntah. Bau alkohol memenuhi udara, jelas bahwa dia telah memuntahkan semua yang baru saja dia minum dan makan. Zhou Weiking menarik Sangguan Bing Er jauh dan menunggu dengan senyum sederhana dan jujur di wajahnya. Meskipun Sangguan Bing Er tidak begitu mengerti apa yang terjadi, dia bisa menebak sedikit. Dia berbisik, Siaopang, kamu terlalu jahat. Zhou Weiking berkata dengan lembut, seperti kata pepatah, jika orang tidak menyinggung saya, saya tidak akan menyinggung mereka. Saat ini, aku sangat curiga. Apa yang patua maksud dengan Rock Duo? Tidak mungkin Rock Duo, kan? Luo Kedi akhirnya berhasil mendapatkan kembali ketenangannya, dan ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er, ekspresinya sangat tenang, seolah tidak ada yang terjadi sama sekali. Dia berjalan ke arah mereka berdua, tersenyum tipis saat dia berkata kepada Zhou Weiking, Adik kecil, apakah itu barang berkualitas tinggi yang kamu bicarakan? Wajah Zhou Weiking masih sederhana dan jujur, bahkan sedikit bingung. Dia berkata, Ya, saat aku melewatinya barusan, aku cukup ketakutan. Wanita jelek seperti ini jarang terlihat di dunia. Senior, apa yang terjadi padamu barusan? Apakah perut Anda tidak enak badan? Mata Luo Kedi terlihat sedikit melankolis, dan dia menghela nafas pelan, berkata, dia memang kualitas tertinggi. Ikutlah denganku. Saat dia mengatakan itu, dia memimpin jalan keluar. Zhou Weiking ditatap oleh matanya yang melankolis, dan dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Rasanya seperti digigit ular berbisa. Orang ini, dia memang kualitas tertinggi. Luo Kedi berjalan dengan kecepatan tetap di depan, memimpin mereka berdua keluar dari Heavenly Bow City. Begitu mereka keluar dari gerbang kota, dia berbelok ke kiri, dan setelah berjalan sekitar 500 meter, dia berhenti. Dia berbalik dan berkata dengan serius, Kamu di sini untuk bergabung dengan batalion busur langitku, kan? Karena itu masalahnya, Anda harus tahu bahwa tidak mudah untuk bergabung dengan batalion busur langit. Tidak peduli apa status atau latar belakang Anda, jika Anda ingin bergabung dengan batalion busur langit, Anda harus melewati tiga tes. Bagi saya, saya akan menjadi penguji Anda untuk tiga tes ini. Saat ini, Luo Kedi terlihat sangat serius, tampan, dan bermartabat. Mustahil untuk mengasosiasikannya dengan tampang berandalan yang dia miliki saat berbicara tentang ukuran dadah seseorang. Namun, Zhou Wei Qing dapat dengan jelas merasakan bahaya darinya, bahaya dari orang seperti dia. Selain itu, kemampuan orang ini untuk menutupi emosinya jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Sangguan Bing Er berkata, Senior, bagaimana kita melanjutkan ujian? Luo Kedi berkata, ujiannya sangat sederhana. Kamu sekarang akan terus maju sejauh 300 yard, lalu berbalik dan menembakku dengan anak panah. Masing-masing dari kamu akan memiliki kesempatan 10 anak panah, dan selama kamu bisa memaksaku untuk mengambil inisiatif untuk memblokir, Anda akan lulus ujian pertama. Wajah sangguan Bing Er relax, dan dia berkata, jika demikian, tolong bimbing kami, Senior. Saat dia mengatakan itu, dia menarik Zhou Wei Qing dan berjalan keluar. Saat Zhou Wei Qing berjalan, dia berkata kepada sangguan Bing Er, orang ini selalu membuatku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bing Er, Anda harus berhati-hati. Sangguan Bing Er berkata dengan ragu, para senior dari Batalion Busur Langit semuanya telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya untuk kekaisaran. Mereka semua adalah pahlawan kekaisaran. Xiao Pang, jangan terlalu memikirkannya. Baru saja, senior ini mungkin terlalu banyak minum, jadi dia kehilangan ketenangannya. Tidakkah Anda melihatnya menjadi jauh lebih normal setelah dia muntah? Alice Zhou Wei Qing berkedut, semoga saja begitu. 300 yard berlalu dalam sekejap mata, dan keduanya dengan cepat mencapai tujuan. Pada saat yang sama, mereka berbalik. 300 yard jauhnya, Luo Kedi sudah sangat kecil. Namun, mereka berdua adalah master manik surgawi, dan penglihatan mereka jauh lebih baik daripada orang normal. Secara alami, mereka bisa melihatnya dengan jelas. Satu per satu, gadis kecil, kamu duluan. Suara Luo Kedi terdengar, itu tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga mereka. Lagi pula, ini adalah jarak 300 yard. Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er bertukar pandang, keduanya menunjukkan keterkejutan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan tingkat energi surgawi yang relatif tinggi. Sangguan Bing Er melepas busur fajar ungu dari punggungnya, dan pada saat yang sama melepaskan permata surgawinya. Permata fisik Dragonstone Jade pertamanya berputar dan memadat di telapak tangannya, dan dalam sekejap, dia menarik busur, dan cahaya hijau pucat melayang keluar ruangan. Itu adalah panah pelacakan senyap. Bab 108 Dalam hal menyakiti Luo Kedi, Sangguan Bing Er tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, dalam hal memaksanya untuk memblokir, dengan panah pelacakan senyap ini, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Ini juga alasan mengapa dia begitu santai sebelumnya. Benar saja, di sisi lain, sosok Luo Kedi melintas, tetapi silen trekking arrow terbang di udara mengikuti gerakannya dan mengubah arah. Ketika akhirnya tiba di depannya, Luo Kedi hanya bisa mengangkat tangannya tanpa daya dan menjentikkannya. Cahaya putih menyala dari tangannya, dan baru saat itulah dia mematahkan serangan itu. Sangguan Bing Er menyimpan busur fajar ungu dan tersenyum tipis, berkata kepada Zhou Wei Qing, seperti yang diharapkan dari seorang master batalion busur langit, benar-benar kuat. Sedikit yang dia tahu bahwa di sisi lain, Luo Kedi juga sangat terkejut. Meskipun dia telah menjentikan silen trekking arrow, ujung jarinya masih mati rasa dan sakit. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat menilai tingkat kultivasi dan atribut energi surgawi sangguan Bing Er, dan dia berpikir dalam hati, tidak heran dia dipuji sebagai jenius teratas kekaisaran, tingkat kultivasi energi surgawinya setidaknya pada tingkat ke-10 dari energi surgawi Jing, dan dia masih sangat mudah. Tidak heran Zhou merekomendasikannya untuk masuk ke batalion busur langit, gadis kecil ini memiliki masa depan yang cerah di depannya. Baiklah, kamu lulus. Bocah cilik, giliranmu. Target Luo Kedi bukanlah sangguan Bing Er, dan sekarang giliran Zhou Wei Qing untuk bergerak. Dia tidak bisa menahan senyum sinis, berpikir dalam hati, bocah kecil, kamu berani menipuku, lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu nanti. Sangguan Bing Er adalah Heavenly Batmaster, tentu saja mudah untuk dilewatinya. Anda paling banyak adalah jewel master, haf-haf. Di sisi lain, Zhou Wei Qing mengangkat tangan kanannya dan melepaskan overload bow miliknya. Karena jaraknya 300 yard, meskipun Luo Kedi dapat melihat Zhou Wei Qing melepaskan peralatan konsolidasi permata fisiknya, dia tidak dapat melihat seperti apa permata fisiknya. Karena itu, dia segera menilai bahwa Zhou Wei Qing adalah master permata fisik satu permata. Tidak heran dia berpikir begitu. Lagi pula, hanya ada sedikit master manik surgawi di Kekaisaran Tiamong. Bahkan jika ada master bat surgawi, sangat sedikit yang akan memilih untuk berkembang di Kerajaan Tiamong. Zhou Wei Qing mengeluarkan anak panah dan menariknya ke overload bow miliknya. Dengan busur ditarik setengah, anak panah pertama dilepaskan. Pada level apa overload bow berada? Itu adalah peralatan konsolidasi permata fisik, salah satu permata jenis busur yang paling menonjol. Itu dikenal karena kekuatan destruktifnya, dan hanya master manik surgawi tipe kekuatan murni yang akan berhasil mengkonsolidasikannya. Meskipun busur itu hanya ditarik setengah jalan, kecepatan panah itu jauh lebih cepat daripada busur fajar ungu. Begitu anak panah pertama dilepaskan, anak panah kedua menyusul. Selanjutnya, panah kedua Zhou Wei Qing adalah busur bulan purnama. Metode memanah ini disebut, double shot. Panah pertama relatif lambat, dan meskipun panah kedua dilepaskan kemudian, itu akan mencapai yang pertama, dan secara khusus digunakan untuk menangani pembangkit tenaga listrik. Ini adalah metode yang diajarkan sangguan Bing Er kepada Zhou Wei Qing dalam perjalanan pulang. Mata Luo Kedi menyipit, dan segera setelah peluit melengking overload bow terdengar, matanya berkedut. Busur yang bagus, busur yang buruk. Apa yang dibutuhkan seorang pemana adalah keheningan, dan anak panah busur ini mengeluarkan suara yang sangat keras, itu benar-benar sampah. Jika dia bertemu musuh, bukankah mereka sudah kabur? Saat dia berpikir untuk dirinya sendiri, dia juga pindah. Melihat dua panah datang ke arahnya, kaki Luo Kedi tidak bergerak, tetapi tubuh bagian atasnya jatuh ke kiri, seolah-olah seluruh tubuhnya ditekuk ke kiri. Kedua anak panah Zhou Wei Qing sepertinya diarahkan ke tempat yang sama, tapi sebenarnya, ada sedikit perbedaan. Satu panah sedikit ke kiri, yang lainnya sedikit ke kanan. Namun, kemampuan menghindar Luo Kedi terlalu mengejutkan, karena dia dengan mudah menghindari kedua anak panah itu. Dalam benak Zhou Wei Qing, lima kata segera muncul, Master Permata Fisik, Fleksibilitas. Tanpa pertanyaan, kemampuan Master Permata Fisik Luo Kedi pasti termasuk fleksibilitas. Meski dia berpikir, tangannya tidak melambat sama sekali. Dua panah lagi terbang keluar, kali ini, satu panah diarahkan ke Luo Kedi, yang telah jatuh ke samping, dan panah lainnya diarahkan ke tempat dia berdiri. Dengan cara ini, jika Luo Kedi berdiri, dia akan terkena panah, dan jika tidak, dia akan terkena panah yang diarahkan padanya. Zhou Wei Qing tahu bahwa kedua panah ini mungkin tidak dapat membunuh Luo Kedi, dan tujuannya adalah membuat Luo Kedi meninggalkan posisi aslinya. Namun, apa yang membuat murid-murid Zhou Wei Qing berkontraksi adalah bahwa Luo Kedi membuat langkah sulit lainnya. Tubuhnya, yang jatuh ke kiri, terayun ke belakang seperti cambuk. Tubuhnya bahkan tidak berdiri tegak sebelum menjadi jembatan, tetapi kakinya masih terpaku kuat ke tanah. Bocah kecil, apakah hanya itu yang kamu punya? Anda ingin bergabung dengan batalion skybow saya dengan itu? Jika Anda bahkan tidak bisa membuat saya menggerakkan kaki saya di hutan belantara ini, tidak peduli bagaimana Anda menembak saya, Anda bisa pulang dan minum susu ibumu. Suara menghina Luo Kedi terdengar dari jauh. Bajingan ini jelas membalas dendam. Hati Zhou Wei Qing sejelas cermin. Meskipun panah sangguan Bing Er sangat kuat, dari kelihatannya, Luo Kedi seharusnya bisa menghindarinya untuk sementara waktu, dan bahkan mungkin menggunakan semua energi surgawi di panah untuk melarikan diri. Namun, dia membiarkan sangguan Bing Er lewat begitu saja, dan menunggunya di sini. Senyum dingin muncul di wajah Zhou Wei Qing. Bocah kecil, tidak menggerakkan kakimu. Mari kita lihat bagaimana Anda tidak bisa bergerak. Saat dia memikirkan itu, panah kelima Zhou Wei Qing terbang keluar. Dengan peluit melengking, anak panah kelima terbang ke arah kaki kiri Luo Kedi. Luo Kedi tertawa terbahak-bahak, segera mengangkat kakinya tinggi-tinggi, dengan tenang mengangkatnya ke atas kepalanya. Tidak hanya dia berdiri dengan satu kaki seperti ayam emas, sikapnya juga sangat stabil. Namun, di saat berikutnya, tragedi menimpa Bajingan ini. Beberapa panah sebelumnya semuanya terbang jauh. Selama jaraknya lebih dari 1.500 meter, panah Overload Boss secara alami akan menghabiskan semua energi langitnya, dan efek ledakannya tidak akan muncul lagi. Namun, kali ini, meski kaki Luo Kedi berhasil mengelak, anak panah itu tetap mendarat tepat di depannya. Ledakan besar terdengar, dan reaksi Luo Kedi terlalu lambat dalam keterkejutannya. Kekuatan ledakan yang dahsyat membuat tubuhnya terbang. Meskipun reaksinya sangat cepat, melepaskan permata fisiknya pada saat pertama, memutar tubuhnya di udara untuk mengurangi kekuatan benturan, jubah putihnya masih robek di banyak tempat oleh puing-puing yang berterbangan. Sial, busur macam apa ini? Luo Kedi berpikir sendiri. Namun, penderitaannya belum berakhir. Peluit melengking lainnya terdengar, dan tekanan datang menimpanya. Luo Kedi sangat marah di dalam hatinya. Pada saat ini, tubuhnya terbang miring, dan sulit baginya untuk mendapatkan momentum apapun di udara. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa menggunakan telapak tangan kanannya untuk menyerang tanah, dan semburan energi surgawi murni menghantam tanah, menyebabkan dia terpental kembali ke udara. Dia memang seorang master permata fisik, seorang master permata fisik lima permata. Meskipun dia dianggap paling lemah di batalion busur langit, keterampilan permata fisiknya adalah koordinasi dan fleksibilitas. Bahkan di udara, dia yakin bisa menghindari beberapa panah Zhou Wei King berikutnya. Namun, situasi yang tidak terduga terjadi. Saat dia menggunakan momentum untuk bangkit kembali, berpikir bahwa dia telah menghindari panah, dia merasakan sakit yang tajam di dadanya, dan seluruh tubuhnya terbang mundur. Dengan ledakan keras, dia dikirim terbang lebih dari 10 meter. Di kejauhan, Zhou Wei King tersenyum sinis, berkata, selamat datang di overload Spatial Arrow. Bab 109. Luo Kedi telah dikirim terbang oleh panah Zhou Wei King. Untungnya, dia adalah master permata fisik 5 permata, dan tubuhnya sangat kuat. Segera setelah dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dia segera mengaktifkan keterampilan pertahanan dan penetralisirnya. Lebih jauh lagi, ketika Zhou Wei King menembakkan panah, dia berhasil menarik panah keluar dari tubuhnya, memungkinkannya untuk melarikan diri tanpa cedera. Jika tidak, jika dia lengah dan diserang oleh Overlord Bow, bahkan jika tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi dari Zhou Wei King dan sangguan Bing Er, dia pasti akan terluka. Ini adalah harga meremehkan lawannya. Sebenarnya, tidak mudah bagi Zhou Wei King untuk memukul Luo Kedi. Lima anak panah pertamanya semuanya adalah serangan menyelidik, dan hanya anak panah kelima, ketika mengenai kaki Luo Kedi, yang merupakan inti masalahnya. Luo Kedi tidak tahu bahwa busur peralatan konsolidasi permata fisiknya begitu kuat, dan dikirim terbang oleh kekuatan ledakan. Pada saat itu, Zhou Wei King telah memenangkan setengah pertempuran. Setelah itu, panah Zhou Wei King ditembakkan, menggabungkan skill bling dari permata elemental mata kucing Alexandrite miliknya ke busur tuan. Dia telah menghitung bahwa Luo Kedi harus menggunakan kekuatan pantulan untuk menghindari panah. Penggunaan Overlord Spatial Arrow sangat sederhana, kekuatannya tidak akan meningkat, tetapi itu akan memungkinkan panah untuk langsung bergerak di udara, muncul sekitar 250 yard jauhnya. Dengan demikian, meskipun penilaian Luo Kedi tidak salah, dia masih tidak dapat memprediksi perubahan posisi panah di saat-saat terakhir. Meskipun Zhou Wei King masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan Overlord Spatial Arrow, tapi kali ini keberuntungannya tidak buruk, dan dia berhasil dalam satu tembakan. Kepala putih kecil muncul dari dada Zhou Wei King, sepasang mata biru-biru berkedip, bahkan tidak mengeluarkan suara. Bukankah itu macan putih? Untuk beberapa alasan, anak kecil ini sangat melekat pada Zhou Wei King. Meskipun Zhou Wei King terus-menerus mencubitnya, atau bahkan setengah menyalahgunakannya, anak kecil itu tidak akan meninggalkan sisinya. Terhadap hal ini, sangguan Bing Er sangat kesal. Luo Kedi jatuh dengan keras ke tanah, berguling dan melompat, merasakan dadanya sesak. Yang membuatnya semakin jengkel adalah dia bahkan tidak tahu bagaimana dia ditembak. Apa ada yang salah dengan pendengarannya? Itu tidak mungkin. Dalam hal pendengaran, bahkan orang-orang dari Batalion Busur Langit itu tidak lebih baik darinya. Ini benar-benar kasus berburu angsa di mata, angsa yang dipatuk matanya. Dengan kotoran di sekujur tubuhnya, Luo Kedi merasa tertekan. Zhou Wei King dan sangguan Bing Er sudah bergegas. Sangguan Bing Er bertanya dengan prihatin, Senior, apakah kamu baik-baik saja? Bahkan jika itu hanya beberapa kata ejekan, Luo Kedi masih akan merasa sedikit lebih baik. Saking prihatinnya gadis kecil itu, meski kulitnya tebal, dia tetap tersipu. Dia menatap Zhou Wei King dengan aneh, yang masih memiliki ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya. Nak, kamu benar-benar baik. Saya tidak berpikir bahwa saya akan salah menilai Anda. Dengan keahliannya dalam memanah, bagaimana mungkin dia tidak merasakan bahwa anak panah tadi tidak memiliki mata panah. Kalau tidak, dia akan terluka. Zhou Wei King terkekeh dan berkata, Senior, saya hanya beruntung, hanya beruntung. Ketika saya baru saja menembak, tangan saya bergetar, dan saya melewatkan tembakan. Saya tidak mengira Anda akan menabraknya. Apakah ini dianggap lulus ujian pertama? Tangannya gemetar, alis Luo Kedi melonjak, dan dia berpikir, siapa yang ingin kamu bodohi? Anda tidak mencabut mata panah untuk beberapa panah pertama, tetapi yang ini kebetulan ditarik keluar. Jika Anda tidak yakin bisa memukul saya, maukah Anda melakukannya? Tindakan si kecil ini berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, kenapa rasanya begitu familiar bagiku? Luo Kedi menggertakkan giginya, kalian semua sudah lulus. Selanjutnya adalah tahap kedua, bocah cilik, berikan aku busur fajar ungu dan tempat anak panahmu. Zhou Weiking tertegun sejenak, dan menatapnya dengan waspada, apa yang kamu lakukan? Mata Luo Kedi menunjukkan senyum licik. Tanpa melihatnya bergerak, Zhou Weiking hanya merasakan keburaman di depan matanya, dan kemudian tubuhnya menjadi ringan. Busur dan anak panah purple daun miliknya sudah berada di tangan pihak lain. Kamu baru saja menembakku 20 anak panah, jadi aku akan menembakkanmu 20 anak panah juga. Selama salah satu dari 20 anak panah ini tidak mengenai salah satu dari kalian, maka kamu telah lulus. Jangan khawatir, aku akan mencabut mata panah. Sekarang Anda dapat mulai berlari, saya akan menghitung sampai 5. Satu. Sial, ini jelas kasus balas dendam. Meskipun Zhou Weiking berpikir demikian di dalam hatinya, dia tidak berani lalai. Dia dan Sangguan Bing Er saling memandang, dan keduanya berbalik dan lari. Di sisi lain, Luo kedi dengan santai mengeluarkan anak panah. Dengan jentikan ringan jarinya pada panah, mata panah itu jatuh. Kemudian, dia perlahan menarik tali busur dan mencabut anak panah. Mulutnya juga perlahan menghitung. Dua, tiga, empat, lima, panah pertama akan datang. Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er mendengar suaranya, dan segera bergegas ke samping. Namun, saat mereka bergegas keluar, mereka menyadari ada yang tidak beres, karena tidak ada suara anak panah yang menembus udara. Mungkinkah itu silen arrow? Idiot, apa menurutmu itu akan datang hanya karena aku bilang begitu? Zhou Weiking berguling di tanah, dan saat dia akan mengubah arah, tiba-tiba, dia merasakan sakit di pantatnya, dan seluruh tubuhnya terlempar tiga meter ke depan. Apakah itu benar-benar silen arrow? Panah ini jelas ditembakkan kemudian, belum lagi diam, bahkan jika ada suara, dia tidak akan bisa mengelak. Itu karena ketika panah ditembakkan, itu sama seperti tubuhnya menyentuh tanah, dan kecuali dia menggunakan bling, tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Namun, Zhou Weiking tidak ingin mengungkapkan rahasia permata elementalnya. Baru saja ketika dia menembakkan panah, itu masih baik-baik saja, karena pihak lain tidak melihat panahnya, tetapi jika dia menggunakannya sekarang, bukankah pihak lain akan tahu. Meskipun anak panah itu tidak memiliki mata panah, tetapi ditembakkan dengan busur fajar ungu dengan kekuatan besar. Ketika batang panah menyentuh pantatnya, Zhou Weiking merasakan kekuatan yang kuat melewati tubuhnya, dan saat berikutnya, perisai dewa abadi di permukaan kulitnya berdesir ke seluruh tubuhnya, menghilangkan sebagian besar kekuatannya. Dampaknya hanya menyebabkan dia terbang beberapa meter ke depan, dan pantatnya sedikit sakit. Jadi ini adalah efek dari Immortal Deity Shield. Pikiran Zhou Weiking berkelebat dengan inspirasi, dan dia langsung memahami efek perisai dewa abadi. Ketika serangan mendarat di tubuhnya, perisai dewa abadi yang terbentuk dari energi surgawi dari lima titik akupuntur kematian akan membubarkan kekuatan serangan, dan meskipun itu masih akan mempengaruhi tubuhnya, tekanan akan berkurang, dan kerusakan pada dia akan sangat berkurang. Eh, kamu cukup pandai menerima pukulan. Luo Kedi menatap Zhou Weiking dengan ragu, yang segera berlari ke depan begitu dia menyentuh tanah. Menurut rencana awalnya, anak panah ini seharusnya sudah mematikan pantat anak nakal ini, dan setelah itu akan tiba waktunya untuk hukuman fisik. 20 anak panah ini semuanya disiapkan untuk Zhou Weiking. Baru saja, setelah ditembak olehnya, Luo Kedi bersiap untuk melampiaskan rasa frustrasi di hatinya. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa Zhou Weiking akan benar-benar bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan itu memicu semangat kompetitif Luo Kedi. Asteris swash asteris panah lain terbang keluar. Kali ini, Zhou Weiking telah membangkitkan inderanya secara maksimal, dan juga karena itu ketika panah hendak mengenainya, jantungnya memberikan kejutan yang sangat besar. Itu karena dia menemukan bahwa panah ini sama sekali bukan silen arro. Panah Luo Kedi memiliki semacam suara, tapi sangat redup. Dengan indera Zhou Weiking saat ini, dia harus menunggu sampai anak panah itu berjarak sekitar 10 meter darinya bahkan sebelum dia bisa mendengarnya. Bagaimana dia melakukannya? Pikiran Zhou Weiking dipenuhi dengan keraguan, tapi dia terkena panah lain di pantatnya. Kali ini, saat tubuhnya terbang mundur, panah ketiga-tiba tidak memberinya kesempatan untuk mendarat. Setelah itu, panah keempat dan kelima mengikuti. Awalnya, sangguan bingar telah berjalan bersama dengan Zhou Weiking, dan mereka berdua bahkan berpisah sedikit. Namun, dia segera melihat pemandangan yang sangat aneh. Setelah ditembak oleh panah Luo Kedi, Zhou Weiking dikirim terbang ke udara. Bahkan sebelum dia bisa mendarat, anak panah kedua sudah tiba. Setelah itu, panah demi panah terus menghantam tubuhnya, tidak membiarkannya mendarat. Panahan macam apa ini? Sangguan bingar sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa jarak antara kedua belah pihak mendekati 300 yard. Untuk mencapai ini, Luo Kedi harus melepaskan panah ketiga setelah panah pertama mengenai Zhou Weiking. Hanya dengan begitu panah yang berurutan dapat terhubung dan mencegah Zhou Weiking jatuh ke tanah. Ini mengharuskan Luo Kedi untuk menentukan lintasan tubuh Zhou Weiking setelah dipukul. Apalagi, itu bukan hanya satu anak panah, tapi dua. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan dengan penglihatan sederhana. Selanjutnya, ketika dia berbalik untuk melihat Luo Kedi, dia melihat bahwa dia masih menembakkan panah saat dia berjalan ke depan. Dia hanya bisa melihat mata panah terbang dari tangannya, tapi dia tidak bisa melihat gerakannya sama sekali. Selanjutnya, Luo Kedi sedang berjalan dengan santai, tidak lupa memberinya apa yang menurutnya adalah senyuman yang tampan. Dia bahkan tidak melihat Zhou Weiking. Yang lebih mengejutkan sangguan Bing Er adalah bahwa meskipun panah Luo Kedi bukan panah senyap, mereka memiliki setidaknya 80% efek dari panah senyap. Panahan macam apa ini? Sungguh keterampilan yang saleh. Ini benar-benar keterampilan yang saleh. Meskipun dia hanya berada di tahap lima permata, keterampilan memanahnya hanya bisa digambarkan sebagai dewa. Batalion Busur Langit Ini adalah kekuatan Batalion Busur Langit. Lagi pula, tingkat kultifasi energi surgawi Zhou Weiking masih agak rendah, dan setelah terkena tujuh atau delapan anak panah, dia hampir kehabisan energi surgawi. Bagaimanapun, dia telah menggunakan Overlord Bow dan Overlord Sfatial Arro sebelumnya. Saat ini, Perisai Dewa Abadi menguras energi langitnya sekali lagi. Zhou Weiking membuat keputusan segera untuk menghentikan perlindungan Perisai Dewa Abadi. Dia harus memiliki energi surgawi yang cukup untuk menggunakan bling sekali lagi, jika tidak, dia tidak akan dapat melewati ujian ini. Segera setelah Perisai Dewa Abadi terputus, perubahan terjadi. Pertama, itu adalah rasa sakit. Zhou Weiking hanya terlempar tiga meter ke belakang oleh panah, tetapi tanpa perlindungan Perisai Dewa Abadi, panah berikutnya mengirimnya terbang lima meter ke belakang. Gerakan yang menyayat hati menyebabkan setengah dari pantatnya mati rasa, dan dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Bab 110 Namun, begitu sisinya berubah, wajah Luo Kedi juga berubah. Aspek terpenting dari panahannya adalah penilaian yang akurat, dan segera setelah kemampuan Zhou Weiking untuk menahan kekuatan panah berubah, panah yang dia tembakan sebelumnya sekarang dalam masalah. Sebelas panah telah mengenai Zhou Weiking, dan panah ke-dua belas dan ke-tiga belas masih beterbangan di udara, sepertinya akan meleset. Tepat pada saat ini, Luo Kedi akhirnya mengungkapkan beberapa kemampuannya yang sebenarnya. Ketika panah ke-14 ditembakkan, itu meninggalkan cahaya putih di udara, jelas dipenuhi dengan energi langit. Kecepatan panah ini sangat cepat bahkan Sangguan Bing Er, yang telah menjadi penonton, terkejut. Kecepatan panah ini bahkan lebih cepat dari Silen Homing Arrow dan Overload Bow milik Zhou Weiking. Lagi pula, Luo Kedi hanya menggunakan Purple Down Bow. Yang lebih mengejutkan Sangguan Bing Er adalah bahwa panah dengan cahaya putih tidak benar-benar terbang dalam garis lurus, tetapi malah menarik busur di udara, melewati panah ke-12 dan ke-13 di depannya, sebelum mendarat di tangan Zhou Weiking. Pantat Yang lebih aneh lagi adalah ketika mendarat di pantat Zhou Weiking, cahaya putih pada panah menghilang. Hasilnya adalah, asterisk puff asterisk puff asterisk puff asterisk asterisk tiga suara saat tiga anak panah mendarat di tubuh Zhou Weiking, membuatnya terbang belasan meter jauhnya. Namun, kali ini, Luo Kedi tidak melanjutkan panahannya, jelas melanggar ritme, dan Zhou Weiking jatuh tertelungkup. Surga, apakah ini masih memanah? Sangguan Bing Er menutup mulutnya karena terkejut. Tentu saja, dia tahu bahwa Luo Kedi tidak berniat menembaknya. Dia membalas dendam pada Xiaopang, tapi dia tidak punya niat buruk. Tidak hanya dia melepaskan mata panah, panah sebelumnya semuanya ditembakkan dengan bantuan busur fajar umu. Namun, panah terakhir ini terlalu menakjubkan. Begitu ditembakkan, itu benar-benar membantu dua anak panah pertama untuk memperbaiki lintasannya, dan kemudian mengenai target pada saat yang bersamaan. Sangguan Bing Er menatap kosong, tidak tahu harus berkata apa. Ketika dia masih sangat muda, Sangguan Bing Er sudah jatuh cinta dengan memanah. Namun, pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa semua yang dia pelajari sebelumnya tidak seberapa dibandingkan dengan keterampilan memanah Luo Kedi. Jika orang ini menginginkan nyawanya dan Zoe King, dia bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan permata fisik atau energi surgawi apapun, hanya mengandalkan keterampilan memanahnya saja, dia akan dapat membunuh mereka berdua. Hehehe, bocah cilik, aku akan memberimu satu keberuntungan terakhir. Luo Kedi menggoyangkan busur fajar umu di tangannya, dan enam anak panah dengan mata panah dilepas dipasang di tali busur pada saat yang bersamaan. Tubuhnya berputar membentuk lingkaran di udara, dan enam anak panah ditembakkan pada saat bersamaan. Kali ini, Sangguan Bing Er melihat beberapa gerakan Luo Kedi. Sebelum suara tali busur, tangan kanan Luo Kedi tampak bergerak seperti kilat, langsung meninggalkan beberapa bayangan, dan enam anak panah terbang keluar. Tak satu pun dari enam panah terbang dalam garis lurus, menggambar enam busur di udara, langsung menuju Zoe King yang jatuh ke tanah. Dengan penglihatan Luo Kedi, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa bocah cilik ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengelak. Selain itu, enam anak panahnya sangat indah, menutup semua kemungkinan rute pelarian untuk Zoe King. Selama dia terkena salah satu anak panah, lima lainnya pasti akan terkena. Namun, tepat pada saat itu, Zoe King mengamuk. Tubuhnya telah terkena empat belas anak panah, terutama beberapa anak panah terakhir yang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, dan itu benar-benar menyulut kemarahan di hati Zoe King. Ini adalah balas dendam, balas dendam yang terang-terangan. Saya bahkan tidak akan menggunakan bling. Seluruh tubuh Zoe King mati rasa, tetapi ada satu hal yang tidak diketahui Luo Kedi. Meskipun tubuh Zoe King sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa bergerak, kaki kanannya tidak terpengaruh sama sekali. Setelah dikirim terbang oleh tiga panah berturut-turut, dia bahkan tidak mencoba untuk bangun, malah mengangkat kaki kanannya, memasukkan semua energi surgawi yang tersisa di tubuhnya ke kaki kanannya, dan menghancurkannya dengan kejam ke tanah. Pada saat yang sama, kedua tangannya mendorong keras ke tanah. Ledakan besar, dan tanah benar-benar hancur menjadi parit sepanjang dua meter, selebar satu meter. Dengan dorongan, seluruh tubuh Zoe King meluncur ke selokan. Mata Luo Kedi membelalak kaget. Bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya yang luas, dia belum pernah melihat orang menghindari panah dengan cara seperti itu. Kenam anak panah yang dia yakini untuk dipukul benar-benar meleset. Kali ini, meskipun Zoe King berlumuran debu dan kotoran, dia masih berhasil menghindari panah-panah itu. Xiao Pang, sangguan Bing Er dengan cepat bergegas, menarik Zoe King keluar dari selokan. Zoe King merasa selain kaki kanannya, seluruh tubuhnya kesakitan, dan dia mengutuk di dalam hatinya. Sialan, lelaki tua tampan ini terlalu kejam, pantatku yang malang. Tentu saja, dia tahu bahwa Luo Kedi menahan diri, jika tidak, dia tidak akan menembak pantatnya yang tebal. Namun, di depan sangguan Bing Er, dia kehilangan seluruh wajahnya. Sialan, bocah kecil, apakah kamu mamot? Sangat kuat, Anda baik, Anda berdua telah melewati tahap kedua. Luo Kedi juga datang ke sini, dan melihat parit yang dibuat Zoe King, dia hanya bisa mendecahkan lidahnya dengan heran. Seekor harimau putih kecil merangkak keluar dari pelukan Zoe King, wajahnya tertutup kotoran dan kotoran, melompat ke bahunya, menggeram ke arah Luo Kedi dengan suara rendah, jelas dipenuhi permusuhan. Zoe King berjuang untuk merangkak dari tanah, seluruh tubuhnya kesakitan. Lebih jauh lagi, dia bisa dengan jelas merasakan emosi haus darah dan kekerasan yang kuat menyebar di benaknya. Tidak bagus, mungkinkah aku berada di keadaan perubahan iblis karena luka-lukaku? Dia dengan cepat menenangkan dirinya, berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanya ujian, dan baru kemudian emosinya perlahan menjadi tenang. Hanya macan putih di bahunya yang bisa melihat kilatan merah di matanya, dan dia mengedipkan mata kecilnya. Jika ada yang cukup dekat untuk mengamati, mereka akan menemukan bahwa mata harimau putih sebenarnya bersinar karena kegembiraan. Eh, benda kecil ini sangat menarik. Harimau putih kecil, ini pertama kalinya aku melihatnya. Mungkinkah itu binatang surgawimu? Luo Kedi menatap macan putih kecil di bahu Zoe King dengan penuh rasa ingin tahu. Zoe King menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Dengan ham, dia berkata, Ya, itu hewan peliharaanku. Luo Kedi menyeringai dan berkata, Hehehe, bocah cilik, jangan terlalu emosional. Hanya melalui penderitaan seseorang dapat naik ke puncak. Dengar? Aku juga terlempar oleh panahmu, tapi aku tidak marah. Siapa tahu, kita bahkan mungkin kawan di masa depan. Aku hanya mengikuti aturan, kan? Mengikuti aturan, jadi hanya aku yang tertembak. Zoe King meliriknya. Selain beberapa kebencian, dia sebenarnya lebih terkesan. Meskipun dia tidak melihat bagaimana Luo Kedi menembakkan panah, dia tahu bahwa tubuhnya tidak jatuh dari udara setelah terkena panah. Panahan yang begitu indah jelas bukan sesuatu yang dia atau sangguan Bing Er bisa bandingkan. Luo Kedi berjalan mendekat, menepuk bahu Zoe King, dan berkata dengan lembut, Bocah cilik, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Ketika kita mencapai batalion busur langit, selama kamu tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi barusan, aku jamin kamu akan lulus. Bagaimana? Zoe King mulai sejenak, tapi dia langsung mengerti. Jadi orang ini takut kehilangan muka. Memang, dengan tingkat kultivasinya, dia telah ditipu olehnya karena kecerobohannya. Juga, dia pernah melihat muntahan, top grade, itu sebelumnya. Hehehe. Zoe King segera mengangkat tangannya, menepuk bahu Luo Kedi juga, dan berkata, Panahan ilahi senior tidak terkalahkan. Tidak mudah bagi kami junior untuk melewati keberuntungan. Senior adalah panutan bagi kami para junior untuk belajar. Keduanya saling memandang, seolah berkata, Kamu tahu maksudku. Sangguan Bing Er melihatnya, tercengang. Kedua orang di depannya ini telah merencanakan satu sama lain sejak mereka bertemu, dan mereka berdua menderita kerugian. Bagaimana mereka menjadi teman sekarang? Bukankah perubahan ini sedikit terlalu cepat? Dengan temperamennya, dia secara alami tidak dapat memahami percakapan antara kedua pria malang ini. Bagus, adik memang layak menjadi pemuda luar biasa yang direkomendasikan oleh Zoe ke Batalion Busur Langit. Ayo, aku akan membawamu ke Batalion Busur Langit. Tes terakhirmu juga akan diadakan di Batalion Busur Langit. Tentu saja, Zoe Weiking dan Sangguan Bing Er tidak tahu bahwa Sangguan Bing Er bisa memasuki Batalion Busur Langit tanpa mengikuti ujian. Dia adalah Heavenly Batmaster, dan Grand Marshal Zoe telah mengakui kesetiaannya pada negara. Dengan bakatnya, mengapa dia harus mengikuti tes? Paling-paling, dia harus melalui tes terakhir yang disebutkan Luo Kedi, dan itu sudah cukup untuk melihat kemampuannya. Adapun dua item pertama, semuanya ditambahkan oleh Luo Kedi untuk membalas Zoe Weiking karena menggodanya sebelumnya. Jika dia tidak yakin mereka bisa bergabung, mengapa Luo Kedi membawa mereka langsung ke Batalion Busur Langit paling misterius di Kekaisaran Tiangong? Oleh karena itu, Zoe Weiking, rubah kecil ini, tidak bisa dibandingkan dengan Luo Kedi, rubah tua ini. Di bawah pimpinan Luo Kedi, mereka bertiga langsung menuju ke Hutan Bintang. Kecepatan Luo Kedi sangat cepat, langsung menuju ke kedalaman Hutan Bintang. Koordinasi tubuhnya terlalu kuat, dan hanya mengandalkan energi surgawi untuk meningkatkan kecepatannya, tidak ada bedanya dengan berjalan di tanah datar di Hutan Lebat. Zoe Weiking dan Sangguan Bing Er mengandalkan win atribute Heavenly Energy mereka, dan kaki kanan Zoe Weiking yang kuat hampir tidak bisa mengikuti jejaknya. Bergerak secepat kilat, mereka menuju lebih dalam ke hutan. Zoe Weiking sangat akrab dengan Hutan Bintang, dan jantungnya berdetak kencang. Dia sudah menebak tujuan Luo Kedi. Sekitar setahun yang lalu, dia berkelana lebih dalam ke Hutan Bintang, tetapi dihentikan oleh pasukan. Saat itu, dia penasaran mengapa ada pasukan yang ditempatkan di hutan. Sekarang, tampak jelas bahwa batalion busur langit yang misterius ada di area itu. Setidaknya, itu dekat kam tentara. Terima kasih telah menonton!